Cersil api di bukit menoreh jilid 8. Jangan panggil dengan sebutan yang terlalu jauh. Panggillah dengan sebutan yang lebih dekat. Kakang. Juga kepada untara lebih baik kau memanggilnya demikian potong Widura. Ya sahut Agung Sedayu aku lebih senang. Baiklah sahut Suandaru marilah, minumlah. Widura dan Agung Sedayu pun minum pulair jaya yang hangat. Dengan demikian maka keringat mereka semakin banyak mengalir membasahi tubuh mereka. Dalam pada itu Kitanu Metir itu pun bertanya pula dari manakah anggar berdua malam ini. Apakah seperti biasanya nganglang setiap gardu perondan? Ya sahut Widura dan ke gunung Gowo. Aku sedang berlatih bermain pedang. Guruku, Agung Sedayu telah mencobakan ilmu yang paling akhir. Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Sedang ki demang sangkal putung menjadi terheran-heran. Apalagi Suandaru sehingga dengan serta merta berdesah. Mereka menjadi semakin tidak mengerti ketika Widura berkata tetapi seorang yang menamakan diri Kiai Gringsing selalu saja mengganggu kami, sehingga usaha kami itu pun tidak dapat kami lakukan seperti yang kami kehendaki. Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebelum berkata sesuatu, maka Widura telah berkata pula akhirnya kami tidak meneruskan latihan kami. Tetapi kami berpacu dengan orang yang tidak kami kenal itu kekademangan. Kitanu Metir menarik alisnya. Kemudian sambil tersenyum ia berkata siapakah yang lebih dahulu sampai? Kitanu Metir jawab Widura. Hisahut Kitanu Metir kau berpacu dengan Kiai Gringsing, namun kenapa aku yang lebih dahulu sampai? Widura menggeleng, jawabnya entahlah. Aku tidak tahu. Kitanu Metir itu menundukkan wajahnya. Widura dan Agung Sedayu duduk dengan gelisahnya, sedang ki demang sangkal putung dan Suandaru masih saja memandang mereka dengan penuh pertanyaan yang memancar dari wajah-wajah mereka. Agung Sedayu yang semula juga ikut menjadi bingung perlahan-lahan dapat menangkap, apakah yang dilakukan pemanya itu? Bahkan kemudian tiba-tiba ia bertanya bagaimanakah dengan kakak Nguntara? Pertanyaan itu mengejutkan Kitanu Metir, sehingga dengan serta merta ia menjawab sudah semakin baik. Angger Nguntara sudah dapat bangun dan berjalan-jalan. Sebentar lagi luka iu akan sembuh, meskipun masih diperlukan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Tetapi malam ini aku tidak harus berkuda ke sangkal putung sendiri dan Kiai tidak usah menyusulku dan setelah Kiai kalah bertempur melawan aku, maka Kiai harus bertempur melawan alap-alap jala tunda. Kitanu Metir tidak dapat menyembunyikan senyumnya lagi. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan mendekati Untara. Ternyata Untara itu juga tidak sedang tidur. Bahkan ketika ia melihat Kitanu Metir itu mendekati maka desisnya bagaimana Kiai? Kemana aku harus bersembunyi lagi ngger bertanya Kitanu Metir kepada Untara. Kiai tidak perlu bersembunyi lagi. Kitanu Metir menarik nafas panjang. Kemudian gumamnya tamatlah cerita tentang seorang dukun tua dan tamatlah cerita tentang orang yang berkerudung kain gringsing. Cerita itu sudah lama tamat sahut Widura. Kitanu Metir berpaling. Ditatapnya wajah Widura yang aneh. Tetapi sesaat kemudian orang tua itu tertawa geli. Katanya terlalu banyak yang ingin kau ketahui ngger. Tetapi baiklah, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Dugaanmu benar. Widura tertawa. Agung Sedayu pun tertawa tetapi Kidemang Sangkal Putung dan Suandaru sama sekali tidak tahu apakah yang lucu. Karena itu, maka Suandaru itu pun segera bertanya apakah yang aneh paman Widura. Widura menggeleng sambil tersenyum tidak apa-apa hanya suatu permainan saja. Permainan apa? Kitanu Metir mencoba bersembunyi ketika melihat kami lewat. Disangkanya kami tidak melihatnya. Suandaru mengerutkan keningnya. Jawaban Widura itu semakin membingungkannya. Sehingga kemudian ia mendesaknya. Tetapi, bagaimanakah cerita tentang paman Widura dan orang yang disebut gurunya yang bernama Agung Sedayu itu? Oh sahut Widura aku hanya bermain main. Kitanu Metir pernah bertanya kepadaku, siapakah guruku? Karena aku tidak mau menunjukkannya, maka aku jawab saja sekenanya, Agung Sedayu. Suandaru mengumpat-umpat di dalam hatinya. Ia tahu betul, bahwa bukan itulah jawaban dari pertanyaannya. Meskipun demikian ia sudah tidak bertanya lagi. Namun, bagaimanapun juga, ia tidak dapat menjajagi, bahwa Sedayu Rau itu telah mengungkapkan suatu peristiwa yang selama ini menjadi tekat-teki bagi Widura. Meskipun Kitanu Metir belum mengatakan kepadanya, namun Widura telah dapat merabahnya. Bagaimanakah yang pernah terjadi atas Untara? Bagaimanakah sebabnya? Maka orang-orang di sekitar rumah Kitanu Metir menyangka bahwa orang tua itu bersama Untara telah hilang di bawah gerombolan Plaza Ireng. Kini semuanya sudah menjadi agak jelas bagi Widura sudah tentu Plaza Ireng beserta alap-alap Jalatundet tidak akan dapat berbuat sesuatu terhadapnya. Ki Demang Sangkal Putung pun sebenarnya mempunyai keinginan untuk mengetahui, apakah sebenarnya yang sedang dipercakapkan oleh Kitanu Metir dan Widura, tetapi ia segera mengendalikan dirinya. Persoalan-persoalan di luar dirinya, dan mungkin menyangkut kepentingan kelas karan pajang, lebih baik baginya untuk tidak turut mempersoalkannya apabila tidak diminta. Sesaat kemudian kembali mereka duduk melingkar di atas tikar pandan di perincitan. Untara masih tetap berbaring di pembaringannya. Meskipun lukanya telah jauh berkurang, namun ia masih belum kuat benar untuk terlalu lama duduk. Di antara mereka sudah terhidang berbagai makanan. Meskipun sudah terlalu dingin, namun dapat juga untuk menggerakkan rahang-rahang mereka. Sambil makan Kitanu Metir berkata seakan-akan sambil lalu saja bagaimanakah kabarnya Angger Sidanti itu sekarang? Widura mengerutkan keningnya. Dan dilihatnya wajah Suandaru menjadi tegang. Tak ada kabarnya jawab Widura tetapi sudah pasti ia tidak akan kembali ke sangkal putung. Tetapi ia pasti mendendam potong Suandaru tiba-tiba aku telah melukainya. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya lah bahwa Sidanti itu mendendam. Tidak saja kepada Suandaru tetapi juga kepada Agung Sedayu. Sedang mereka, Widura dan Agung Sedayu pun mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Kitam Makwadi, bahwa dendam Sidanti yang terbesar justru kepada Agung Sedayu dan Suandaru. Agung Sedayu yang dianggap menggesernya dari sudut hati Sekar Mirah, dan Suandaru yang telah melukainya bahkan hampir membunuhnya. Tetapi Agung Sedayu itu menjadi tenteram ketika ternyata bahwa Kiai Gringsing yang sekarang duduk di hadapannya sebagai seorang dukun tua itu, akan melindunginya. Tetapi Suandaru tidak mendengar janji yang pernah diucapkan oleh orang yang menamakan dirinya Kiai Gringsing. Sehingga dengan demikian maka dadanya menjadi berdebar-debar apabila diingatnya nama itu. Si Danti. Selagi mereka masih berada di halaman yang sama, si Danti telah pernah menamparnya dua kali. Apalagi kini, maka si Danti itu tidak akan sekedar menamparnya saja. Tetapi pasti membunuhnya. Ayahnya pun merasakan kecemasan itu. Karena itu selagi mereka mempercakapkan si Danti, maka sama sekali Kidemang Sangkal Putung itu pun ingin mencari perlindungan bagi anaknya. Maka katanya aku menjadi cemas juga akan anggersi Danti itu. Hubungannya dengan Suandaru terlalu jelek. Sehingga keadaan Suandaru kinipun selalu terancam pula olehnya. Apalagi pada saat terakhir, Suandaru itu telah berusaha untuk membunuhnya, sehingga dengan demikian maka dendam anggersi Danti itu pun menjadi semakin dalam pula. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis Suandaru berusaha menyelamatkan aku. Widura melihat kecemasan yang membayang di wajah ayah beranak itu. Baik Kidemang Sangkal Putung maupun Suandaru agaknya tidak akan dapat merasa tenteram. Karena itu, maka Widura itu pun menjadi ibah pula kepada mereka. Sehingga tanpa sengaja ia berkata jangan cemas kakang demang, selagi kita numetir masih di sini. Ki demang terkejut mendengar kata-kata Widura itu. Bahkan kita numetir itu sendiri pun terkejut. Tetapi kembali Kidemang Sangkal Putung itu menjadi kecewa. Ia menyangka bahwa Widura masih saja bergurau. Karena itu ia berdesah ah, nasib Suandaru benar-benar menjemaskan. Widura menyadari kata-katanya. Bahkan ia menyesal, bahwa Kidemang merasa ia hanya bergurau saja. Maka katanya kemudian untuk meyakinkan Ki demang Sangkal Putung itu aku berkata sebenarnya kakang demang. Sekaligus aku minta pula keringanan hati Ki Tandu Mektir untuk menyelamatkan Agung Sedayu dan Suandaru bersama-sama. Ki demang Sangkal Putung sama sekali tidak segara dapat mengerti kata-kata itu. Sekali-sekali ditatapnya wajah Widura, dan sekali-sekali diamat amatinya dukun tua itu. Sehingga akhirnya ia bertanya maksud Adi, apakah apabila Angger Agung Sedayu atau Suandaru dicederai oleh Angger Sidanti, maka Ki Tandu Mektir akan mengobatinya hingga sembuh. Ternyata Ki demang Sangkal Putung itu benar-benar tidak mengerti maksud Widura dan sebenarnya bahwa Widura mengatakan sesuatu sebelum lawan berbicaranya siap untuk menerimanya. Widura mengatakan suatu hal di luar pengetahuan Ki demang Sangkal Putung. Tetapi, agak sulitlah bagi Widura untuk berkata terus terang tentang Ki Tandu Mektir, meskipun ia sadar bahwa itu harus dikatakannya. Setelah menimbang beberapa lama, maka kemudian Widura itu pun menjawab Ki demang, biarlah Ki Tandu Mektir berusaha untuk memberikan beberapa pengetahuan kepada Agung Sedayu dan Suandaru, sehingga mereka berdua tidak dapat dikalahkan oleh Sidanti. Ki demang Sangkal Putung mengerutkan keningnya. Katanya dengan ragu-ragu Angger Agung Sedayu barangkali dapat berbuat demikian. Sebab malahan Angger Sedayu sudah melampaui ketinggian ilmu Sidanti. Tetapi anakku itu. Itulah yang aku maksud, Kakang Sahut Widura biarlah Ki Tandu Mektir menuntun Suandaru dan Agung Sedayu. Karena Agung Sedayu telah memiliki bekal yang cukup, maka biarlah untuk sementara Suandaru akan mendapat perhatian lebih banyak daripada Agung Sedayu. Sebab ternyata bahwa dendam itu disebabkan oleh Suandaru sedang berusaha menyelamatkan Agung Sedayu. Sehingga karena itulah maka aku pun minta dengan sangat Ki Tandu Mektir untuk memenuhi permintaan itu. Ki Demang Sangkal Putung benar-benar menjadi pening mendengar keterangan Widura yang justru menjadikannya semakin bingung. Suandaru pun tidak kalah bingungnya. Sehingga bahkan ia menjadi jengkel. Dengan bersungut-sungut ia berkata paman Widura, bahaya itu sebenarnya sedang mengancam kami. Aku dan Kakang Agung Sedayu. Apakah dalam keadaan itu aku harus belajar mengobati luka-luka supaya aku sempat mengobati lukaku seandainya si Danti mencelakakan aku? Widura benar-benar menjadi sulit untuk mengatakan maksudnya. Sedang Ki Tandu Mektir sendiri sama sekali tidak membantunya. Karena itu, maka katanya kemudian kepada Ki Tandu Mektir. Ki Tandu Mektir, tolonglah, jelaskanlah maksudku kepada Kakang Demang dan Suandaru dan katakanlah kepada kami, apakah Ki Tandu bersedia memenuhi permintaan kami? Mengambil Agung Sedayu dan Suandaru sebagai murid Kiai dan memberi mereka bekal keselamatannya dari ancaman si Danti. Ki Tandu Mektir mengangkat wajahnya di tatapnya setiap orang yang duduk di sekitarnya satu demi satu. Kemudian perlahan-lahan ia berkata jadi bagaimana Angger Widura? Terserahlah kepada Ki Tandu Mektir mengangguk-angguk. Kemudian kepada Widura ia berkata Angger, permintaan Angger aku terima dengan senang hati. Mudah-mudahan aku mampu berbuat demikian, seperti yang telah aku ucapkan Ki Tandu Mektir sendiri sekarang. Apakah Angger Agung Sedayu dan Angger Suandaru bersedia menerima tawaran itu? Agung Sedayu lah yang dengan serta-merta menjawabnya aku sangat berterima kasih atas kesempatan itu Kiai. Tetapi Suandaru belum juga menyadari keadaannya. Ia masih merasa seakan-akan percakapan itu seperti sendagurau saja. Namun meskipun demikian ia tidak berkata apa-apa, hanya sinar matanya sajalah yang memancarkan kebimbangan dan kebingungannya. Ki Tandu Mektir menangkap kebimbangan di hati Suandaru itu karena itu, maka katanya Angger, aku tahu Angger menjadi ragu-ragu. Mungkin Angger tidak mendapat keyakinan bahwa dengan belajar kepadaku, Angger mungkin akan menyelamatkan diri sendiri dari bahaya yang akan ditimbulkan oleh Sidanti. Karena itu, maka aku akan mencoba menyakinkan Angger untuk kepentingan keselamatan Angger sendiri. Ki Tandu Mektir itu berhenti sesaat. Sekali lagi ditatapnya wajah-wajah yang ada di sekitarnya. Terasa alangkah berat hatinya untuk mengatakan sesuatu yang terkandung di dalam dadanya. Sebenarnya Ki Tandu Mektir bukanlah seorang yang suka menunjukkan kelebihan-kelebihannya kepada orang lain. Sebenarnya lah bahwa apakah Suandaru percaya atau tidak, bukanlah kepentingannya. Juga seandainya Suandaru itu kelak akan mengalami nasib yang malang karena pokal Sidanti, itu pun sama sekali bukan kepentingannya. Namun dia sadari bahwa seharusnya lah anak itu diusahakan untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun Ki Tandu Mektir itu pun mengetahuinya, bahwa pertentangan antara Suandaru dan Sidanti tidak saja timbul karena persoalan Agung Sedayu itu. Tetapi sejak masa-masa lampau sebelumnya, pertentangan itu memang telah ada. Namun sebab yang langsung sekali adalah usaha Suandaru membunuh Sidanti pada saat-saat Sidanti hampir saja berhasil melumpuhkan Agung Sedayu. Karena itu, oleh sesuatu tekanan di dalam hatinya yang belum pernah dikatakannya kepada orang lain, maka Ki Tandu Mektir merasa berkewajiban untuk menolong Suandaru itu, seperti ia menolong Agung Sedayu sendiri, karena persoalan yang bersangkut paut. Dengan demikian, maka setelah berhenti sejenak, Ki Tandu Mektir itu berkata Angger Suandaru, sebelum Angger mulai dengan mematuhi petunjuk-petunjuk yang akan aku berikan, adalah wajah sekali kalau Angger harus menjadi yakin bahwa orang yang dipatuhi itu akan dapat memberinya sesuatu. Karena itu, maka biarlah aku mencoba meyakinkan Angger. Aku bukan sengaja untuk menunjukkan keandahan dan mungkin juga menyombongkan diri, tetapi aku tidak melihat care yang lain untuk itu. Suandaru memandang Ki Tandu Mektir tanpa berkedip. Ki Demang Sangkal Putung pun menjadi semakin bingung. Tetapi ia benar-benar ingin melihat, apakah yang akan dilakukan oleh Ki Tandu Mektir itu. Ki Tandu Mektir itu pun kemudian berpaling kepada Agung Sedayu dan berkata Angger, apakah peristiwa yang Angger saksikan tadi mampu meyakinkan Angger Suandaru? Agung Sedayu tahu benar maksud Ki Tandu Mektir. Karena itu segera diceritakannya apa yang baru saja dilihatnya. Tetapi seperti juga Ki Tandu Mektir, Agung Sedayu lagu ragu, apakah ceritanya cukup meyakinkan tanpa melihatnya sendiri? Meskipun demikian, maka Agung Sedayu telah mencoba menceritakan apa yang telah terjadi. Pertempuran antara Ki Tambakwedi dan Ki Ye Gringsing. Dan ternyata bahwa Ki Ye Gringsing itu adalah Ki Tandu Mektir itu sendiri. Suandaru dan Ki Demang Sangkal Putung mendengarkan cerita itu sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka dapat mengerti beberapa bagian dari cerita itu. Namun tampaklah pada wajah Suandaru, bahwa ia masih juga ragu-ragu mendengar cerita Agung Sedayu. Mereka bukan tidak percaya pada Agung Sedayu, namun mereka sangatlah sukar untuk membayangkannya, bahwa hal itu dapat terjadi atas seorang dukun tua seperti Ki Tandu Mektir itu. Ki Tandu Mektir pun dapat menangkap keragu-raguan itu. Tetapi apakah yang dilakukannya untuk meyakinkan mereka itu? Dalam kebimbangan itu tiba-tiba terdengar untara berkata aku juga mempunyai sebuah cerita. Apakah kau mau mendengarkan Suandaru? Tentu sahut Suandaru kosong. Baiklah berkata untara pula perlahan-lahan ia bangkit dan dengan perlahan-lahan pula ia berjalan dan duduk di samping Ki Tandu Mektir. Lukaku sudah tidak berbahaya lagi katanya. Suandaru dan kesempatan memandanginya dengan tegang. Cerita apakah yang akan dikatakan oleh untara itu? Ki Demang Sangkal Putung dan Ka Suandaru berkata untara itu. Kemudian cerita ini adalah cerita tentang diriku sendiri. Cerita tentang seorang prajurit yang gagal memenuhi kewajibannya. Mungkin sebagian kalian telah mendengar dari Agung Sedayu. Namun aku yakin bahwa pada saat itu Paman Widura dan Agung Sedayu telah berusaha mencari aku untara berhenti sejenak. Dilihatnya tidak saja Suandaru dan ayahnya yang mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi juga Agung Sedayu dan Widura sendiri. Aku kira, pada waktu itu hampir semua orang menyangka aku telah hilang. Bahkan mungkin orang menyangka bahwa aku telah diculik oleh gerombolan Plaza Ireng. Sebab sepeninggal Agung Sedayu kemari, pada waktu itu datanglah Plaza Ireng dan alap-alap Jalatunda. Namun ternyata aku selamat. Di dalam rumah itu hanya ada aku berdua dengan kita numetir. Seorang dukun tua. Aku sedang terluka, agak parah hampir seperti lukaku sekarang. Nah, siapakah menurut dugaan kalian yang telah menyelamatkan aku dari tangan Plaza Ireng itu? Widura dan Agung Sedayu menjadi semakin jelas akan persoalan itu. Sudah tentu Plaza Ireng tidak akan mampu mengambil untara pada saat itu. Sebab di dalam rumah itu ada kita numetir, yang kemudian menamakan dirinya Kiai Gringsing. Suandaru dan Kiedemang Sangkal Putung pun segera dapat menjawab pertanyaan untara itu. Sudah pasti kita numetir. Namun kembali mereka tidak dapat membayangkan, apakah yang sudah dilakukan oleh dukun tua itu untuk menyelamatkan untara. Bagaimanakah rupanya kira-kira kalau orang tua itu bertempur, apakah ia harus melawan Kitambakwedi ataukah ia harus berkelahi melawan Plaza Ireng dengan beberapa orang kawannya? Suandaru dan Kiedemang itu benar-benar berada dalam kebimbangan dan keragu-raguan. Sehingga kemudian terdengar untara berkata seterusnya nah, ternyata Kitanu Metirlah yang berhasil menyelamatkan aku. Setelah Kitanu Metir itu berhasil mengusir Plaza Ireng dan orangnya, maka segera aku pun disembunyikannya di atas kandang kuda, sementara itu Kitanu Metir pergi menyusul Agung Sedayu. Baru setelah Kitanu Metir kembali, maka aku dibawanya pergi, mengungsi ke tempat yang tak banyak dikenal orang. Dan memang tidak banyak orang yang akan menyangka bahwa aku disembunyikan oleh dukun tua itu. Namun sebenarnya lah demikian. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Dadanya sudah berdebar-debar seandainya kakaknya mengatakan bahwa ia telah menjadi ketakutan dan hampir menjadi pingsan ketika kakaknya itu memaksanya pergi ke sangkal putung. Sehingga sampai saat terakhir, tidak seorang pun dari sangkal putung yang mengetahui, bahwa Agung Sedayu baru saja melampaui suatu masa yang tak pernah disangkanya akan terjadi. Suandaru dan Ki Demang sangkal putung pun mengangguk-anggukan kepalanya. Namun keraguan-raguan yang bersarang di dalam dada mereka, masih belum dapat mereka lenyapkan. Ki Tanu Metir yang melihat perasaan itu pun kemudian berkata Angger Suandaru. Aku akan mencoba menunjukkan beberapa permainan yang dapat meyakinkan Angger. Bukan semata-mata aku ingin dipercaya, namun semata-mata untuk memberikan dasar-dasar kepercayaan kepada Angger Suandaru, bahwa usahanya akan tidak terlalu sia-sia mungkin memang tidak akan dapat berhasil seperti yang diharapkan, misalnya, dalam waktu yang pendek akan segera dapat mengimbangi si Danti, namun setidak-tidaknya ada usaha kearah itu. Mudah-mudahan lambat laun akan berhasil pula, meskipun dari sedikit. Suandaru tiba-tiba menjadi gembira. Kalau ia akan dapat melihat apapun yang dilakukan oleh Ki Tanu Metir, maka ia akan dapat meyakininya apa yang dilihat itu. Dan apabila demikian, maka ia berjanji di dalam hatinya, bahwa ia tidak akan merasa seorang murid yang tekun. Mudah-mudahan ia tidak akan merasa selalu terancam hidupnya oleh si Danti sepanjang umurnya. Karena itu ketika Ki Tanu Metir mengajak mereka itu ke halaman, maka dengan serta-merta Suandaru itu pun berdiri dan berkata benar-benar di luar kemampuanku untuk memikirkan apa yang telah terjadi itu, dan mungkin apa yang terjadi dalam permainan ini. Tetapi aku berjanji, bahwa aku akan menjadi seorang murid yang tekun, demi keselamatanku sendiri dan demi kelangsungan ketentraman di daerah ini. Bagus se-is Ki Tanu Metir Angger adalah putra seorang demang yang akan dapat ngelintir kekuasaan itu. Mudah-mudahan Angger akan dapat membawa bekal secukupnya. Terima kasih Ki Yayi jawab Suandaru. Ki Tanu Metir itu pun kemudian berjalan mendahului mereka. Tetapi di muka pintu ia berhenti. Sambil berpaling ia berkata kita ke Gunung Gowok. Suandaru tidak peduli apakah permainan itu dilakukan di rumah, di halaman, atau di Gunung Gowok. Karena itu ia menjawab marilah. Aku akan ikut kemana Ki Yayi akan pergi. Ki Tanu Metir mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kembali ia berjalan ke halaman. Ki Demang Sangkal Putung yang ingin juga melihat hal-hal yang baginya tak. Dapat dimengertinya itu ikut pula bersama Widura dan Agung Sedayu. Hanya Untara sajalah yang tinggal di peringgitan dan kembali ia membaringkan dirinya. Para penjaga Gowok yang melihat mereka keluar menjadi heran dan bertanya-tanya di dalam hati. Kemanakah mereka itu pergi? Widura dan Agung Sedayu baru saja pulang dari ngang-lang. Sekarang mereka pergi lagi bersama Ki Demang, Suandaru dan Ki Tanu Metir. Apakah ada seseorang yang perlu segera mendapat pertolongan dukun tua itu? Tetapi mereka tidak bertanya terlalu banyak. Mereka hanya menyapa dan sekedar bertanya sepantasnya. Namun Widura yang menjawabnya hanya sekedar menjawab sepantasnya berjalan-jalan katanya. Mereka itu pun kemudian berjalan tergesa-gesa ke Gunung Gowok. Di sepanjang jalan itu, mereka hampir tidak bercakap-cakap sepatah pun. Masing-masing sedang sibuk dengan angan-angannya. Ki Tanu Metir itu pun sibuk pula dengan pikirannya sendiri adalah aneh sekali, bahwa ia seakan-akan memaksa seseorang untuk menjadi muridnya tidak atas permintaan anak itu sendiri hal yang benar-benar menggelikan. Bahkan terpaksa ia membuktikan kepada anak itu sesuatu yang meyakinkannya, untuk bersedia menjadi muridnya. Tetapi ia tidak dapat menolak permintaan Widura dan ia tidak dapat membiarkan anak itu hidup dalam ketakutan atas bayangan orang lain yang mendendamnya. Ia harus menolongnya, meskipun dengan demikian terjadi kejanggalan itu. Pada saat permulaan dari penurunan ilmu itu, Ki Tanu Metir telah melihat sesuatu yang menarik perhatiannya pada Suandaru. Anak itu memiliki sikap tinggi hati lebih dari Agung Sedayu. Mungkin terpengaruh oleh kebiasaan hidupnya sebagai seorang anak demang, sehingga seakan-akan ia pun memiliki pula kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya, Suandaru tidak segera menerima tawaran untuk menjadi muridnya. Namun ia meragukannya. Ia tidak ingin melihat hal-hal yang tidak dimengertinya itu lambat laun, namun dalam kebimbangan ia menunggu, meskipun telah didengarnya beberapa keterangna mengenai dirinya. Tetapi dengan demikian, maka Suandaru mempunyai sifat yang lebih terbuka pula. Ia lebih senang melihat dan membuktikan langsung daripada menyimpan teka-teki di dalam hatinya. Namun anak muda itu harus tahu berkata Ki Tanu Metir di dalam hatinya bahwa bukan kehendaku untuk mendapatkan murid-murid yang aku kehendaki, namun apa yang aku lakukan adalah untuk kepentingannya semata-mata, sehingga dengan demikian ia seharusnya tidak berbuat sekehendaknya seakan-akan tidak memerlukannya, tetapi harus benar-benar bertanggung jawab bagi masa depannya sendiri. Tetapi Ki Tanu Metir belum dapat mengatakan itu sekarang kepada Suandaru. Mungkin Agung Sedayu akan segera dapat mengertinya, namun Suandaru pasti belum. Anak itu harus melihat sesuatu lebih dahulu, sesuatu yang dapat menarik perhatiannya dan kepercayaannya. Tetapi apa? Ki Tanu Metir menarik nafas panjang. Ia harus berbuat untuk menunjukkan kelebihannya dari orang lain. Benar-benar suatu hal yang asing baginya. Mudah-mudahan aku tidak sekedar terdorong untuk menyombongkan diri orang tua itu tersenyum di dalam hati. Tanpa terasa merekapun kemudian sampai pula di sebuah tanah lapang kecil di dekat puntu kecil yang bernama Gunung Gowo. Widura dan Agung Sedayu sudah kenal betul dengan gunung itu. Kepada batang kelapa sawit di atasnya, dan kepada tanah lapang yang kecil itu. Jauh lebih baik dari kidemang sangkal putung itu sendiri. Suandaru menjadi gembira. Dilihatnya bintang-bintang yang bergantungan di langit yang biru. Dilihatnya awan yang tipis bergerak lembut ke utara. Sesaat Ki Tanu Metir berdiri termangu-mangu. Terasa sangatlah berat baginya untuk memulai sebuah permainan yang aneh-aneh. Mungkin ia akan dapat berbuat demikian dalam keadaan yang serta-merta, tetapi ketika hal itu dirancangnya lebih dahulu, maka malahan terasa menjadi sulit. Setelah sesaat mereka tegak membeku, maka Ki Tanu Metir menyadari bahwa ia harus segera mulai karena itu. Maka dengan agak canggung diambilnya sepotong besi yang diselipkannya diikat pinggangnya. Dengan ragu-ragu ia berkata kepada Suandaru. Lihatlah nger, mungkin kau kenal potongan-potongan besi semacam ini. Dengan potongan-potongan besi semacam ini Ki Tambakwadi menfoba menakut-nakuti lawannya. Dengan tangannya Ki Tambakwadi membengkokkan besi-besi semacam ini sehingga hampir berbentuk lingkaran, sehingga mirip dengan bentuk senjata yang disukainya di samping nenggalannya seperti kepunyaan si danti yang tertinggal di sangkal putung. Suandaru tidak menjawab ia hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Ia menunggu apa yang akan dilakukan oleh Ki Tanu Mekir atas potongan besi itu. Orang-orang yang berdiri tegak itu pun kemudian melihat Ki Tanu Mekir menggenggam besi itu erat-erat, kemudian dengan kekuatan tangannya sepotong besi itu dilengkungkannya hampir berbentuk sebuah lingkaran. Widura dan Agung Sedayu menahan nafasnya. Terlebih-lebih Widura ia pernah melihat Ki Tambakwadi menakut-nakutinya dengan permainannya semacam itu. Tetapi mereka terkejut ketika Suandaru itu berkata Ki Yaid, apakah aku tidak dapat melakukannya? Ki Tanu Mekir mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak mau mengecewakan Suandaru. Besi yang lengkung itu diluruskannya kembali dan diberikannya kepada Suandaru apakah Angger ingin mencoba? Suandaru menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi kemudian ia menjawab biarlah aku mencobanya kiai. Suandaru kemudian menerima potongan besi itu. Sesaat ia diam. Dipandanginya Ki Tanu Mekir dan potongan besi itu berganti-ganti. Silakan Ger, silakan mencoba. Suandaru itu masih berbimbang hati. Tetapi kemudian dicobanya melakukan seperti apa yang baru saja diperbuat oleh Ki Tanu Mekir. Ketika ia mencoba melengkungkan besi itu, Suandaru benar-benar terkejut. Disangkanya pekerjaan itu amat mudahnya. Karena itu, maka dikerahkannya segenap kekuatan yang ada padanya. Dengan menggertakan giginya, kedua tangannya menekan potongan besi itu. Ternyata kekuatan Suandaru pun benar-benar menakjubkan. Besi itu seakan-akan menggeliat, dan kemudian perlahan-lahan membengkok. Tetapi hanya sedikit sekali. Nafas Suandaru menjadi terengah-engah. Ternyata kekuatannya yang dibangga-banggakannya selama ini hanya mampu membengkokkan besi itu sedikit saja. Itu pun telah dikerahkan tenaganya sebesar-besar mungkin. Sedang Ki Tanu Mekir nampaknya dapat berbuat demikian mudahnya, bahkan kedua ujung dan pangkalnya menjadi hampir bertemu. Bagaimana ngger bertanya Ki Tanu Mekir kemudian? Suandaru menyerahkan potongan besi itu kembali sambil berkata aku tidak mampu kiai. Ki Tanu Mekir tersenyum. Dilihatnya matu Suandaru selalu memandanginya. Dari pandangan matu itu Ki Tanu Mekir melihat kepercayaan yang mulai tumbuh di dalam hati Suandaru. Namun kepercayaan itu belum cukup meyakinkannya, bahwa Ki Tanu Mekir benar-benar memiliki kelebihan seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu. Sebenarnya lah bahwa Suandaru pun belum pernah melihat kelebihan Ki Tambakwadi dari orang lain. Tetapi Suandaru telah mempercayainya. Ia percaya karena ia melihat kelebihan si danti, murid Ki Tambakwadi itu, selain setiap orang menyebutnya sebagai seorang yang paling ditakuti di sekitar Gunung Merapi. Suandaru percaya karena hampir setiap mulut telah mengucapkannya. Sedang Ki Tanu Mekir adalah seorang yang sama sekali tak dikenal sebelumnya. Ki Tanu Mekir menyadari keadaan itu. Ketenaran seseorang berpengaruh juga bagi kepercayaan orang lain terhadapnya. Meskipun ketenaran belum tentu menunjukkan ukuran sebenarnya dari seseorang. Namun Ki Tanu Mekir tidak mengingkari pendapat itu. Karena itu, maka ia masih harus mendapatkan kepercayaan lebih banyak lagi dari calon muridnya itu. Namun setiap ia akan mulai, maka keragu-raguannya tumbuh kembali di dadanya. Permainan yang manakah yang sepantasnya dipertunjukkan? Apakah ia mengajak saja Agung Sedayu atau Widura bertempur atau berdua bersama-sama? Tetapi Ki Tanu Mekir akan tetap merasakan kebimbangan Suandaru seandainya Suandaru merasa bahwa Widura dan Agung Sedayu telah bersama-sama bersetuju. Kalau demikian, maka sebaiknya Suandaru itu sendiri yang melakukannya. Tetapi sudah tentu, bahwa permainan itu tidak harus merupakan perkelahian karena itu, maka berkatalah Ki Tanu Mekir kepada Suandaru kau telah melihat pameran dengan kekuatan nger. Tetapi tidak selalu bahwa kelebihan kekuatan pada seseorang akan dapat menyelamatkannya dari orang lain yang lebih lemah daripadanya. Kesempatan kelincahan seseorang juga akan turut menentukannya. Nah, sekarang marilah kita melihat, apakah kita cukup memiliki kelincahan? Sebelum menjawab, maka Ki Tanu Mekir itu kemudian mencari beberapa buah batu. Batu itu pun kemudian diletakkannya dalam sebuah lingkaran yang tidak terlalu besar. Kemudian katanya kepada Suandaru, nah, marilah kita bermain kejar-kejaran. Apakah anggar Suandaru mampu menyentuh aku di dalam lingkaran ini? Kalau aku meloncat terlalu jauh keluar lingkaran atau apabila anggar Suandaru berhasil menyentuh tubuhku, maka aku telah anggar kalahkan. Suandaru mengerutkan keningnya. Permainan ini adalah permainan anak-anak saja nampaknya. Karena itu maka ia menjadi ragu-ragu. Sehingga Ki Tanu Mekir itu mendesaknya marilah nger. Kejarlah aku. Suandaru menarik nafas. Meskipun demikian dicobanya juga untuk menyentuh Ki Tanu Mekir di dalam lingkaran itu. Mula-mula ia merasa bahwa Ki Tanu Mekir terlalu menganggap dirinya sebagai anak-anak. Karena itu maka dilakukannya permintaan Ki Tanu Mekir itu dengan segan-segan. Ia berjalan saja mendekati orang tua itu, dan dengan loncatan-loncatan dicobanya menyentuh tubuhnya. Tetapi semakin lama Suandaru itu pun menjadi semakin jengkel. Telah berkali-kali ia mencobanya, tetapi setiap kali orang tua itu selalu menghindarinya. Karena itu semakin lama Suandaru menjadi semakin bernafsu. Lingkaran itu tidak terlalu lebar. Ia tinggal mengejar dan menyentuh tanpa takut-takut untuk mendapat serangan atau apapun dari orang tua itu. Tetapi ia tidak pernah berhasil. Semakin cepat ia bergerak, maka orang tua itu menjadi. Semakin cepat pula sekali-sekali merunduk, namun di saat yang lain meloncat tinggi-tinggi. Bahkan ketika Suandaru telah benar-benar kehilangan kesabarannya, dan dengan sepenuh tenaganya ia mengejarnya, maka Ki Tanu Mekir itu benar-benar telah membingungkannya. Sekali-sekali ia bahkan kehilangan orang tua itu. Baru ketika orang tua itu memanggilnya, disadarinya, bahwa orang tua itu telah berada di belakangnya. Ternyatalah kemudian bahwa bukan Suandaru yang berhasil menyentuh Ki Tanu Mekir. Tetapi berkali-kali Ki Tanu Mekir lah yang menggamitnya sambil menghitung satu, dua, tiga, dan setiap sentuhan maka Ki Tanu Mekir menambah hitungannya. Ketika hitungan Ki Tanu Mekir telah sampai bilangan ke dua puluh lima, maka ia berkata kalau kita bertaruh nger, setiap sentuhan sebutir kelapa, maka dua puluh lima butir nger harus membayar. Akhirnya Suandaru itu pun berhenti. Nafasnya benar-benar terengah-engah. Ia berdiri sambil bertelekan dengan kedua tangannya pada pinggangnya. Dan dengan parau ia berkata tidak dapat. Tidak dapat kiai. Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukan kepalanya. Sederhana sekali. Tetapi dengan permainan yang sederhana itu, Ki Tanu Mekir benar-benar telah menunjukkan kekuatan dan kelincahan yang luar biasa. Ki Demang Sangkal Putung yang telah memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang dari Suandaru segera melihat, bahwa Ki Tanu Mekir adalah seorang yang sakti namun penuh kesederhanaan. Ia tidak menunjukkan kelebihannya dengan kera-kera yang mengejutkan dan mengerikan, namun dengan kera yang sangat sederhana. Dan dengan demikian, maka Ki Demang itu pun segera memahami, bahwa sifat-sifat itulah sebenarnya sifat Ki Tanu Mekir. Bukan orang yang sesonggaran dan terlalu membanggakan kelebihannya. Namun berbeda dengan Suandaru sendiri, Suandaru adalah anak muda yang sedang berkembang. Angan-angannya membumbung tinggi ke atas awan di langit yang biru. Tak pernah ia puas melihat keadaan sekitarnya. Ia ingin segalanya yang serba besar, dasyat dan mengejutkan. Karena itulah maka ia sama sekali belum puas dengan apa yang dilihatnya itu. Meskipun ternyata bahwa ia tidak mampu menyentuh ujung baju Ki Tanu Mekir, namun tidak demikianlah kesaktian seseorang menurut tangan-angannya. Seorang yang sakti harus mampu berbuat sesuatu yang dasyat dan mengerikan. Memukul seekor lembu dengan tangannya sehingga pecah kepalanya. Ia sama sekali tidak puas dengan main-main kejar-kejaran, meskipun dengan demikian ia dapat melihat kelincahan dan kecepatan bergerak Ki Tanu Mekir. Ki Tanu Mekir yang melihat Suandaru itu berdiri dengan nafas terngah-engah segera bertanya bagaimana Angger Suandaru apakah Angger dapat memahami apa yang Angger lihat? Tetapi dalam keadaan bahaya Ki Yayi jawab Suandaru kita tidak hanya sekedar berlari-lari dan menghindarkan diri. Namun kita harus dapat melumpuhkan lawan. Apakah dengan berlari-lari dan menghindar kita akan mampu menjatuhkan musuh-musuh kita? Ki Tanu Mekir menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya yang paling baik bagi Ki Tanu Mekir adalah menyelamatkan diri kita. Apakah kita harus selalu menjatuhkan lawan kita dalam setiap pertempuran? Suandaru menjadi semakin tidak mengerti. Lalu apakah artinya pertempuran kalau kita hanya sekedar menghindarkan diri dengan berlari-lari saja? Karena itu maka ia bertanya jadi, apakah dengan berlari-lari menghindar persoalan akan selesai? Tidak Ki Yayi. Misalnya si Danti itu. Kalau suatu ketika aku bertemu dengan si Danti, dan ia menyerangku, apakah aku hanya akan mampu melarikan diri, atau katakanlah menyelamatkan diriku sendiri? Apakah dengan demikian persoalanku dengan si Danti selesai? Bagaimanakah kalau aku bertemu di saat yang lain? Jadi bagaimana bertanya Ki Tanu Mekir? Kalau aku bertempur sahut Suandaru dengan nada yang berat, maka aku harus dapat menghindari serangan lawan dan harus pula dapat membinasakan lawan. Sekali lagi Ki Tanu Mekir menarik nafas. Katanya jadi Angger harus dapat membinasakan lawan dalam artian membunuhnya atau bagaimana? Ya, demikianlah seharusnya. Ki Tanu Mekir mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali lagi ia melihat perbedaan yang tajam antara Suandaru dan Agung Sedayu. Meskipun keduanya anak muda, dan bahkan mungin sebaya, namun keduanya memandang persoalan-persoalan yang harus dihadapinya dengan kera berpikir berbeda. Suandaru, seorang anak yang bertubuh kokoh kuat dengan bekal yang keras dan tegang dalam masa-masa pancaroba. Ketika anak itu meningkat dewasa, maka ia dihadapkan pada kekiseruhan yang melanda kademangannya. Dalam pada itu ia hanya mendapat tuntunan lahir ia semata meta. Berlatih untuk bertempur. Membinasakan lawan kalau tidak ingin dibbinasakan. Sehingga semboyan yang ada padanya adalah, dibbinasakan atau membinasakan. Tidak ada orang yang memberinya petunjuk, bahwa membinasakan lawan tidak selalu harus membunuhnya. Seorang yang dapat membinasakan lawan dalam tekat dan tujuannya yang salah, dan menjadikannya orang yang baik sehingga menyadari kesalahannya, untuk seterusnya menghentikan perbuatan-perbuatan itu, dapat juga dianggap sebagai usaha yang berhasil, meskipun tanpa membunuhnya. Tetapi ia tidak dapat memberitahukan hal itu sekarang. Dan sudah pasti, bahwa Swandaru tidak akan segera dapat mengerti. Pengertian tentang hal semacam itu, sudah tentu diperlukan waktu. Dan Kitanu Mektir itu menyadari, bahwa waktu yang diperlukan untuk Swandaru akan jauh lebih banyak dari waktu yang diperlukan untuk Agung Sedayu. Swandaru pasti menganggap hal yang demikian sebagai suatu kelemahan atau bahkan mungkin sifat-sifat cengeng. Namun banyaklah contoh-contoh yang akan dapat diberikannya. Seorang penjahat dan liar pada suatu ketika akan dapat menjadi seorang alim yang berbudi. Yang bertobat dengan tulus dan menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Kesadaran yang demikian akan dapat terjadi dalam banyak persoalan. Dalam persoalan yang bersifat pribadi maupun persoalan yang lebih luas, sebagaimana yang dihadapi oleh Widura. Para pengikut tarya penangsang sampai saat itu, masih belum mengakui keadaan yang dihadapinya. Sehingga karena itu maka mereka terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan tercelak. Bukan sebagai seorang prajurit yang memanggul cita-cita kenegaraan yang tinggi, tetapi kesempatan sebagai gerombolan-gerombolan yang menakut-nakuti rakyat. Apa yang terjadi di hadapan Suandaru itulah yang mendorongnya dalam masa pancaroba itu, berangan-angan tentang kejantanan, kekerasan dan kemenangan-kemenangan yang tampak oleh mata. Ki Tanu Mektir pun menyadari, bahwa tekat yang demikian tidak boleh dipatahkan, tetapi harus mendapat penyaluran yang wajar. Perlahan-lahan. Karena itulah maka Ki Tanu Mektir itu pun kemudian tidak mempunyai pilihan yang lain untuk memenuhi harapan Suandaru, meskipun tidak berlebih-lebihan. Ia harus dapat memberikan suatu contoh yang tepat menurut selera anak muda dari sangkal putung itu. Tetapi apakah yang dapat dipertunjukkan di hadapannya? Di hadapan Suandaru dan orang-orang lain. Apakah ia harus mematahkan pedang dengan jari-jarinya atau memukul kelapa sawit itu hingga roboh dengan telapak tangannya? Tetapi bagaimanapun juga Ki Tanu Mektir harus melakukannya. Kali ini Ki Tanu Mektir tidak mau berbuat menurut seleranya. Ia harus dapat memenuhi selera Suandaru. Karena itu, maka lebih baik baginya untuk bertanya saja. Katanya Angger Suandaru, kalau Angger tidak puas dengan permainan kejar-kejaran itu maka permainan apakah yang Angger senangi? Suandaru pun tertegun diam. Ia sendiri menjadi bingung. Sejak lama ia mengangan-angankan untuk menjadi seorang jantan yang tidak dapat dikalahkan. Tetapi yang bagaimana? Ketika ia mendengar pertanyaan itu, maka ia pun menjadi bimbang. Ia tahu apa yang dimaksudkannya, tetapi ia tidak dapat mengatakan. Karena itu, maka Suandaru itu pun berkata dengan jujur kiyaid, Aku sebenarnya hanya ingin menjadi laki-laki yang sakti. Mungkin seperti kitambak wadi, atau setidak-tidaknya seperti kakang untara, atau yang lain-lain yang dapat memenangkan pertempuran-pertempuran dan perkelahian-perkelahian. Sekali lagi kita numetir menarik nafas dalam-dalam. Kehormatan yang diidam-idamkan oleh Suandaru ternyata adalah kemenangan jasmaniah. Kemenangan-kemenangan dalam perkelahian-perkelahian dan pertempuran. Ia sama sekali tidak mengangankan kemenangan lain yang dapat dicapainya tanpa perkelahian dan pertempuran. Tetapi Kitanu Metir menghargai kejujurannya. Suandaru itu berkata apa saja yang dipikirkannya. Karena itu, maka Kitanu Metir masih mempunyai harapan, bahwa kelak Suandaru itu akan dapat dituntunnya sedikit demi sedikit. Kali ini, Kitanu Metir benar-benar harus menunjukkan ketangkasannya berkelahi. Tidak ada pilihan lain. Tetapi bagaimana? Tiba-tiba orang yang tampaknya demikian lemahnya, berjalan tersuruk-suruk dan dahi yang berkerut-kerut itu meloncat dengan garangnya. Dengan lantangnya ia berkata hianggerudura, cabutlah pedangmu. Berdua dengan agung sedayu. Tidak, ayolah bertiga dengan Suandaru cepat sebelum aku melukai kalian dengan senjataku ini. Hampir tak terlihat oleh metu mereka, Kitanu Metir tiba-tiba telah menggenggam sebuah cambuk kecil yang berjuntai beberapa cengkang. Bukan cambuk yang dipakainya bertempur melawan Kitamakwedi tetapi cambuk ini agak lebih kecil. Tetapi gerak Kitanu Metir itu benar-benar mengejutkan. Tiba-tiba saja ia sudah menyerang dengan senjatanya. Letusan cambuk itu meledak-ledak di telinga Suandaru seperti letusan-letusan bambu sebesar paha yang termakan api. Suandaru benar-benar terkejut melihat gerakan dan serangan yang tiba-tiba itu. Tanpa disadarinya segera ia mencabut pedangnya. Dan dengan serta-merta ia pun bersiap menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang. Widura dan Agung Sedayu pun segera menarik pedangnya. Meskipun agak segan-segan juga, namun mereka terpaksa menuruti kehendak itu. Sebab dengan demikian, maka mereka telah membantu meyakinkan Suandaru terhadap kelebihan Kitanu Metir. Tetapi kembali Suandaru terkejut bukan kepalang, sebelum ia sempat berbuat apa-apa, maka terasa seakan-akan sebuah sambaran menyentuh pedangnya. Ternyata ujung cambuk Kitanu Metir telah membelit pedangnya. Sebuah sentakan telah merenggut pedang itu dari tangannya. Sesaat Suandaru tegak seperti patung. Dilihatnya pedangnya terlempar dan jatuh beberapa langkah daripadanya. Demikian kagumnya ia melihat kecepatan itu, sehingga untuk sesaat ia tidak bergerak seperti tonggak. Kenapa pedangmu kau lepaskan bertanya Kitanu Metir? Suandaru tidak menjawab namun ia segera menyadari keadaannya. Dilihatnya kini Widura dan Agung Sedayu telah menyerang Kitanu Metir itu dengan pedang masing-masing. Namun serangan keduanya seakan-akan sama sekali tidak berarti bagi Kitanu Metir. Dengan berloncatan serangan kedua orang itu dengan mudahnya dihindari. Mereka tidak bersungguh-sungguh pikir Suandaru. Aku akan membuktikan bahwa Suandaru bukan tikus yang kagum melihat kucing menari-nari. Beri kesempatan aku mengambil senjataku teriak Suandaru. Ambillah sahut Kitanu Metir sambil melayani Agung Sedayu dan Widura. Kitanu Metir itu pun kemudian berkata pula marilah Ki Demang kita bermain main. Ki Demang belum lagi selesai mengelus dadanya. Tidak disangkanya bahwa dukun tua itu benar-benar mampu bergerak selincah burung sikatan menghadapi ujung-ujung pedang. Tetapi ia tersadar ketika Suandaru berbisik mereka hanya pura-pura. Mari ayah, kita buktikan, apakah benar-benar Kitanu Metir bukan hanya seorang dukun saja. Mula-mula Ki Demang sangkal putung merasa segan pula tetapi ketika ia melihat Widura menggerakkan pedangnya seperti baling-baling dan melibat Kitanu Metir sejadi-jadinya, maka perlahan-lahan Ki Demang itu pun menarik pedangnya pula. Kini mereka bertiga menghadapi Kitanu Metir dengan pedang di tangan. Suandaru pun kemudian dengan tergesa-gesa memungut pedangnya pula dengan hati-hati ia segera mendekati lingkaran pertempuran itu untuk mencoba menunjukkan bahwa ia pun memiliki kekuatan yang dapat dibanggakan. Kalau sekali lagi ujung cemeti itu membelit pedangnya, maka pedang itu akan dipertahankan dengan kekuatannya. Meskipun Kitanu Metir itu memiliki kekuatan yang berlebihan, apakah ia dapat segera merebut pedangnya, sedangkan orang-orang lain akan menyerangnya? Setidak-tidaknya ayahnya, apabila Widura dan Agung Sedayu hanya berpura-pura saja. Tetapi sekali lagi Suandaru itu terkejut bukan kepalang. Baru saja ia mengacungkan ujung pedang itu, tiba-tiba sekali lagi pedangnya meloncat dari tangannya. Dan sekali lagi ia mendengar Kitanu Metir itu berkata jangan lepaskan Suandaru. Suandaru menggeram. Berlari-lari ia memungut pedangnya. Kali ini ia tidak bernafsu untuk menyerang. Digenggamnya pedangnya erat-erat. Tetapi kali ini ia benar-benar menjadi bingung. Ketika terasa ujung cambuk Kitanu Metir menarik pedangnya, maka pedang itu dipertahankannya. Namun sebuah tarikan yang kuat telah membantingnya terjerebab. Tertatih-tatih Suandaru segera berusaha bangun. Sekali lagi menggeram. Suandaru merasa bahwa tarikan ujung cambuk itu terlalu tiba-tiba dan menyentak, sedangkan ia menggenggam pedangnya terlampau erat, sehingga ia tertarik ke depan dan kehilangan keseimbangan. Ketika ia tegak berdiri, dilihatnya Kitanu Metir masih sibuk melayani Widura, Agung Sedayu dan Kidemang Sangkal Putung. Bukan main panas hati Suandaru geni itu. Ternyata bahwa tiga kali ia kehilangan senjatanya, dan bahkan yang terakhir kalinya ia terpaksa jatuh terjerebab mencium tanah. Dengan lengan bajunya, Suandaru membersihkan debu yang melekat di wajahnya. Bajunya pun menjadi kotor pula karenanya. Namun semuanya itu tak dihiraukannya. Kali ini ia benar-benar akan mempertahankan dirinya dari tarikan cambuk itu. Betapapun kuatnya Kitanu Metir, namun apabila ia benar-benar bertahan, maka ia pasti bahwa ujung cambuk yang kecil itu akan terputus oleh tajam pedangnya, meskipun terbuat dari janget tenatron sekalipun. Karena itu, maka kini Suandaru memungut pedangnya sekali lagi. Digenggamnya pedang itu erat-erat. Dengan hati-hati ia berjalan ke titik pertempuran, dan diacungkannya pedangnya ke arah Kitanu Metir. Dengan sepenuh tenaga ia memegang hulu pedangnya. Sedang kedua kakinya yang melangkah setengah langkah ditekuk pada lututnya sedikit. Kini Suandaru berdiri rendah. Pedangnya teracung ke arah Kitanu Metir. Namun Suandaru itu sama sekali tidak bergerak. Kakinya seakan-akan menghunjam jauh ke dalam tanah, sehingga anak muda itu kini seakan-akan sebuah pokok dari sebatang pohon yang berakar jauh ke pusat bumi. Kali ini aku akan bertahan sekuat-kuat tenagaku kata Suandaru di dalam hatinya. Sehingga dengan demikian maka Suandaru itu memusatkan segenap kekuatannya pada genggaman pedangnya serta kedua belah kakinya. Beberapa saat ia melihat pertempuran itu masih berlangsung. Sebenarnya bahwa Kitanu Metir sangat lincah dan cekatan di luar dugaan. Orang tua yang tampaknya tidak memiliki daya gerak sama sekali itu ternyata seorang yang dapat bergerak secepat kilat menjilat langit dan memiliki tenaga sekuat tenaga raksasa. Meskipun demikian, Suandaru masih tetap bertekad untuk bertahan dari kemungkinan yang keempat. Pedangnya terjatuh atau dirinya terjerebab. Tetapi kembali Suandaru itu terkejut. Kali ini Kitanu Metir itu tidak menyerangnya, mencabut pedang dari tangannya atau menariknya jatuh. Tiba-tiba Suandaru itu menjadi bingung ketika Kitanu Metir itu bertanya kepadanya Suandaru, dengan berdiri mematung seperti itu, kau tidak akan dapat mengalahkan lawanmu. Betapa lemahnya lawanmu itu, maka ia akan dengan leluasa mencoba menyerangmu dari arah yang dipilihnya. Sedang engkak sendiri hanya tegak saja seperti sebuah tonggak. Kenapa? Pertanyaan itu benar-benar tak diduganya. Sesaat Suandaru tidak dapat menjawab bahkan wajahnya menjadi merah. Dadanya bergelorah dan berbagai perasaan berkecambuk di dalam hatinya. Tetapi kemudian ia menyadari kebenaran kata-kata Kitanu Metir. Ia tidak dapat bertempur dengan caranya itu. Berdiri diam tanpa bergerak. Karena itu, maka tiba-tiba Suandaru itu segera meloncat, menyerbu ke dalam pertempuran itu. Digerakan pedangnya dengan garangnya, terayun-ayun menggetarkan. Tetapi sekali lagi pedangnya terlempar jatuh beberapa langkah daripadanya. Kali ini Suandaru benar-benar terpaku di tempatnya. Kenapa hal itu dapat terjadi? Namun dengan demikian, benar-benar ia mendapatkan suatu keyakinan akan kecepatan bergerak Kitanu Metir itu. Dalam perkelahian itu, ia sama sekali tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk mencoba melawan Kitanu Metir. Ia sama sekali tidak mendapatkan waktu sekejap pun untuk ikut serta dalam pertempuran itu. Sehingga dengan demikian, maka tiba-tiba Suandaru berkata aku tidak akan mengambil pedangku kembali. Kitanu Metir tersenyum dalam hati. Tetapi terdengar ia bertanya kenapa ngerhem Suandaru menarik nafas panjang-panjang. Jawabnya tak ada gunanya. Jadi bagaimana bertanya Kitanu Metir? Ya bagaimana? Aku sama sekali tidak sempat berbuat apa-apa. Kitanu Metir itu pun kemudian meloncat beberapa langkah ke belakang sambil berkata Sudahlah, kita akhiri pertempuran ini. Angger Suandaru telah menjadi jemuh. Perkelahian itu pun segera berakhir. Widura dan Agung Sedayu tidak dapat menahan gelihatinya melihat Suandaru berdiri bertolak pinggang. Wajahnya berkerut-kerut dan bibirnya bergerak-gerak meskipun ia tidak berkata apapun juga. Bagaimana? Bertanyaki demang sangkal putung pada anaknya. Suandaru mengjeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya bersungguh-sungguh aku tidak ikut apa-apa. Sama sekali tidak. Kenapa bertanya Widura sambil tertawa. Sekali lagi Suandaru menggelengkan kepalanya. Pipinya yang gembung itu bergerak-gerak lucu sekali. Namun kini ia telah mendapatkan suatu keyakinan di dalam hatinya, bahwa Kitanu Metir benar-benar orang yang luar biasa. Tetapi meskipun demikian, selera Suandaru agak berbeda dengan apa yang dilihatnya. Ia adalah seorang yang memiliki kekuatan jasmania yang besar sekali. Tubuhnya yang besar dan hampir bulat itu, baginya terlalu sulit untuk bergerak cepat. Karena itu, maka ingin sekali ia melihat Kitanu Metir melakukan suatu perbuatan yang dapat menggetarkan dadanya. Namun ia tidak berani mengatakannya. Disimpannya saja keinginan dalam hatinya. Mungkin suatu ketika aku akan melihatnya, atau barangkali Kitanu Metir hanya mampu berbuat seperti itu. Membanggakan kecepatan gerak tanpa dasar kekuatan namun kemudian katanya di dalam hatinya tetapi Kitanu Metir mampu melengkungkan sepotong besi. Suandaru itu menggeleng kepalanya kembali. Diakuinya kekuatan Kitanu Metir. Tetapi hatinya bertanya pula aku kurang puas. Aku kurang puas. Kenapa Kitanu Metir tidak mau menggempur padas itu sampai pecah. Tetapi Suandaru tidak mengatakan ketidakpuasannya. Ketidakpuasan itu disimpannya saja di dalam hatinya. Berbeda dengan Ki Demang Sangkal Putung. Demang itu menjadi benar-benar kagum melihat Kitanu Metir itu. Orang itu ternyata memiliki ketangkasan yang benar-benar tidak dibayangkan sebelumnya. Kekaguman Ki Demang Sangkal Putung tidak saja karena Kitanu Metir mampu bergerak dengan kecepatan yang tidak dimengertinya, sehingga Suandaru sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk bermain padang. Tetapi orang tua itu kagum juga akan kera Kitanu Metir untuk menunjukkan kelebihannya. Terasa bahwa usaha Kitanu Metir untuk memperlihatkan kepada orang lain tidak terlalu berlebih-lebihan. Tanpa sikap sombong dan tidak menunjukkan kesadaran diri akan kelebihan-kelebihannya. Sikap yang dalam keseluruhannya benar-benar jarang ditemuinya. Sederhana, berilmu tinggi dan keseimbangan perasaan dan pikiran. Orang-orang yang berada di lapangan kecil itu terkejut ketika mereka mendengar kokok ayam jantan yang bersahut-sahutan. Bintang-bintang yang berjejal-jejal di langit, satu demi satu telah menghilang. Sedang di timur membayang warna semiurat merah mengusap langit yang biru ke hitaman. Hampir fajar desis Kitanu Metir, apakah permainanmu ini sudah cukup? Bertanya Widura kepada Suandaru. Suandaru mengangguk kepalanya. Jawabnya sementara sudah cukup aman, sementara ulang ayahnya. Suandaru tidak menjawab. Ditundukannya kepalanya. Namun hatinya menyahut ia. Sementara, aku ingin melihat kedasyaran tenaga Kitanu Metir. Menggugurkan gunung atau mengeringkan lautan. Dasyat. Tidak sekedar kelincahan dan kekuatan yang diam seperti melengkungkan sepotong besi. Tetapi kekuatan yang hiduo. Yang menggetarkan dada ini, namun kata-kata itu sama sekali tidak terloncat dari bibirnya. Nah, apakah kita dapat kembali sekarang bertanya Kitanu Metir? Semuanya mengiakan. Mereka segera akan melakukan kewajiban ibadah mereka. Ketika fajar merekah, maka burung-burung liar terdengar berkicauan seakan-akan berebut keras meneriakan selamat pagi. Cahaya matahari yang cerah melontar. Mengusap ujung-ujung pepohonan yang hijau segar. Di langit awan yang putih berhamburan mengalir ke utara didorong oleh angin ngarai. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Anak muda itu tegak berdiri di samping kandang kuda di belakang rumah kademangan. Ditatapnya cahaya matahari yang bermain-main di atas tanah yang kering seperti berloncat-loncatan berkejaran. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Hampir saja kepalanya dipecahkan oleh si danti di halaman ini, di samping kandang kuda itu. Namun kini ia akan mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk mematangkan diri sendiri. Kitanu Metir yang dikaguminya itu telah berjanji untuk menjadikannya seorang murid. Mudah-mudahan aku dapat menjadi seorang murid yang baik gumamnya. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya dengan sendirinya. Ia mencoba memahami kata-kata Kitanu Metir kepada Suandaru semalam. Dan ia dapat mengertinya. Agung Sedayu itu kemudian berpaling ketika ia mendengar grit senggot di atas sumur. Dilihatnya seorang gadis mengambil air dari sumur itu. Dada Agung Sedayu terasa berdesir. Gadis yang sudah seringkali dilihatnya itu tiba-tiba menjadi bertambah segar dalam siraman tahaya matahari pagi yang bermain-main di tubuhnya. Tubuh yang bulat segar. Tubuh yang kuat seperti tubuh kawan-kawannya gadis perdesaan yang tidak saja duduk bersolek di dalam biliknya tetapi juga bekerja keras membantu ayah bundanya. Perlahan-lahan Agung Sedayu berjalan menghampirinya. Ketika gadis itu berpaling, maka Agung Sedayu tersenyum kepadanya biarlah aku membantumu. Jangan tuan sahut sekar mirah biarlah aku mengambil air sendiri. Panggilan itu terasa asing baginya kini. Tiba-tiba ia sama sekali tidak senang mendengar sebutan itu. Karena itu, maka katanya mirah. Jangan panggil aku demikian. Biarlah kita yang menghuni rumah ini bersikap akrab. Seperti Swandaru kini tidak lagi diperkenankan bersikap terlalu hormat. Sekar mirah menundukkan wajahnya. Dilihatnya bayangannya di dalam sumur. Bayangan seorang gadis remaja yang segar gembira. Tetapi bayangan itu kemudian pudar dan lenyap ketika upihnya menyentuh permukaan air itu. Bagaimana aku harus menyebut tuan bertanya sekar mirah tanpa berpaling. Bertanyalah pada Swandaru, sahut Agung Sedayu bagaimana ia menyebut aku sekarang. Ah sekar mirah itu tersenyum. Diangkatnya takir upihnya ke atas. Dan dituangkannya air dari takir upih sebesar bejana itu ke dalam kelentinya. Marilah, aku ambilkan air untukmu berkata Agung Sedayu. Jangan tuan jawab sekar mirah. Jangan panggil demikian bagaimana. Bertanyalah pada kakakmu. Baik, aku akan merubah panggilan itu nanti kalau aku telah bertemu dengan kakang Swandaru. Bukankah sekarang aku belum tahu bagaimana aku harus memanggil tuan. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya bertanya kenapa bukan orang lain yang mengambil air ini. Bukan pembatu-pembatumu. Tak ada bedanya sahut sekar mirah. Agung Sedayu terdiam. Ditatapnya sekali lagi sekar mirah yang sedang menimbair itu seperti baru sekali dilihatnya. Sekar mirah yang merasa selalu diperhatikan oleh Agung Sedayu menjadi segan. Sehingga katanya kemudian tuan, apakah yang aneh padaku? Oh wajah Agung Sedayu menjadi kemerah-merahan. Cepat-cepat ia berpaling sambil berkata tak ada. Tak ada yang aneh padamu. Tetapi aku ingin membantumu mengambil air. Tak usah sahut sekar mirah. Agung Sedayu tidak lagi memaksanya. Dibiarkannya sekar mirah menimba air. Mengisi kelentinya dan kemudian menjinjingnya pada lambungnya. Berat bertanya Agung Sedayu. Sekar mirah menggeleng lemah tidak jawabnya aku sudah biasa mengambil air. Agung Sedayu tidak berkata kata lagi. Dilihatnya saja sekar mirah itu berjalan sambil menjinjing kelenting itu. Terasa hatinya menjadi tergetar melihat langkah gadis itu. Cepat, lincah dan penuh gerak dan gairah atas pekerjaannya. Gadis yang keras hati desa Agung Sedayu. Sebenarnya sekar mirah mempunyai hati yang menyala-nyala menyongsong hari depannya. Dilihatnya setiap orang dari anggota prajurit pajang dengan seksama. Dinilainya seorang demi seorang, dan dikaguminya mereka yang penuh kejantanannya berjuang melawan musuh-musuhnya. Itulah sebabnya mula-mula sekar mirah hampir tak pernah berpisah dengan si danti. Didorongnya pemuda itu untuk bertempur, berkelahi dan melawan musuh. Didesaknya pemuda itu untuk menemukan tempat yang sebaik-baiknya dalam kesatuannya. Dilacutnya si danti untuk meraih masa-masa yang gemilang pada masa-masa yang akan datang. Dan si danti mendengarkannya dengan penuh minat. Si danti menerimanya dengan penuh harapan. Bukan saja apa yang dikatakan oleh sekar mirah, namun demikianlah kata hatinya sendiri. Ia adalah seorang anak muda yang memandang masa depan sebagai miliknya. Miliknya sendiri. Sebagai api yang disiram minyak ia bertemu dengan sekar mirah. Hasrat yang tersimpan di hatinya menjadi semakin menyala. Apalagi gurunya adalah seorang yang bernama Kitambakwadi. Seorang yang bercita-cita setinggi awan di langit. Namun dirinya sendiri tidak pernah dapat menggapainya, sehingga dengan demikian maka dinobatkannya dirinya sendiri menjadi seorang yang disegani dan ditakuti di daerah lereng Gunung Merapi. Pertemuan di antara merekalah yang sebenarnya telah membakar sangkal putung. Bukan saja usaha macan kepatihan yang nyata-nyata berhadapan beradu dada, namun si danti ternyata merupakan bahaya yang membayang di balik punggung. Tetapi ternyata sekar mirah itu pun menjadi kecewa terhadap si danti. Ternyata bukan si danti yang ingin didorongnya maju, tetapi dirinya sendiri. Ketika ia melihat nafsu si danti yang menyala-nyala, justru ia menjadi kecewa. Si danti berjuang untuk dirinya sendiri, bukan untuk sekar mirah. Sekar mirah bagi si danti adalah seorang yang baik hati, yang mendorongnya untuk semakin gigih berjuang. Tidak untuk pajang, tetapi untuk dirinya, si danti. Dan ternyata sekar mirah adalah seorang gadis yang cantik. Ketika kemudian hadir Agung Sedayu, maka hati sekar mirah segera berkisar. Ia mengharap untuk menemukan seorang pahlawan yang baru. Pahlawan yang dapat mendengarkan suara hatinya. Pahlawan yang dapat mengerti gelora dadanya. Pahlawan yang akan berjuang untuknya, yang akan mempersembahkan setiap kemenangan kepadanya. Tetapi sekar mirah belum menemukannya pada Agung Sedayu. Ternyata sampai kini Agung Sedayu benar-benar seorang yang berjuang dengan tulus. Ia adalah kemenakan Paman Widura berkata sekar mirah di dalam hatinya sehingga karena itu maka ia tidak akan berani berbuat di luar kehendak pamannya itu. Karena itu, maka sekar mirah menjadi ragu-ragu. Ketika ia melihat perang tanding di lapangan, antara Sidanti dan Agung Sedayu dalam ketangkasan memanah dan seterusnya, hatinya benar-benar berguncang-guncang. Sekali-sekali ia kagum melihat ketangkasan Sidanti, serta nyala dan hasrat untuk menggenggam masa depan di tangannya. Ia melihat anak muda itu dengan penuh tekat menentang setiap tantangan. Sedang Agung Sedayu seolah-olah dibayangi oleh keraguan-raguan dan kebimbangan. Tetapi kemudian perasaan sekar mirah itu terlempar pada suatu harapan yang diilihatnya dalam kemampuan Agung Sedayu. Keterampilannya melepas anak panahnya, serta ketepatan bidiknya telah menariknya ke dalam satu pertimbangan yang kacau. Kemenangan Agung Sedayu pada saat itu telah benar-benar meyakinkan sekar mirah, bahwa hari depan Sidanti pasti akan benar-benar tertutup. Dalam pada itu, maka hilanglah segenap keragu-raguannya. Ia tidak dapat lagi bergantung pada anak itu, kepada Sidanti. Bahkan meskipun seandainya Sidanti menemukan masa-masa yang maju dan gemilang, maka masa-masa yang demikian adalah masa-masanya sendiri. Masa-masa yang dimilikinya sendiri. Bukan masa-masa yang akan diperuntukannya. Bahkan dirinya pun bagi Sidanti, pasti hanya akan dipergunakan untuk kepentingan anak muda itu. Sebagai pendorong dan penuntun menjelang hari-hari yang akan lebih terang, bagi Sidanti. Tetapi kini Sidanti sudah tidak ada di sangkal putung lagi. Sidanti telah hilang dari halaman rumahnya. Ia mendengar beberapa orang berkata kepadanya, seandainya perkelahian di antara Agung Sedayu dan Sidanti itu dilakukan dengan jujur, maka sudah pasti Sidanti tidak akan memenangkannya. Tetapi tiba-tiba Sidanti telah berbuat curang. Tetapi karena itulah maka Swandaru pun menjadi terlibat pula ke dalamnya. Sekar mirah yang kemudian bekerja di dapur itu pun tidak dapat segera menggeser perasaannya. Agung Sedayu tampaknya telah berubah. Ia kini tampak segar dan gembira. Di hari-hari yang lewat, Agung Sedayu hampir tak pernah keluar dari peringgitan. Baru sejak akhir-akhir ini seringkali ia tampak berjalan-jalan di halaman. Namun wajahnya masih saja selalu dibayangi oleh kemuraman dan keraguan-keraguan. Tetapi kini sudah tidak lagi. Wajah itu menjadi cerah. Dan Sekar Mirah tidak dapat mengingkari dirinya lagi. Ia telah tertarik pada wajah itu. Wajah yang tampak lebih halus dan lunak dari wajah Sidanti. Tetapi apakah api yang menyala di dada Sedayu itu sedasyat api yang menyala di dada Sidanti? Hari itu Sangkal Putung tidak mendapat perubahan apa-apa seperti hari-hari yang lain. Para petugas sibuk dengan kewajibannya. Gardu-gardu masih berisi penjaga-penjaga yang mengawasi keadaan. Dan warung di ujung desa masih juga ramai dikunjungi para pembeli dan penjual yang tidak berani pergi ke tempat yang lebih jauh. Untara kini telah menjadi lebih baik. Ia telah dapat turun ke halaman dan melihat Laskar Pajang melakukan tugasnya. Satu-satu Untara menanyakan kepada mereka, nama mereka dan rumah tempat tinggal mereka. Keluarga mereka dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka itu sebagai seorang prajurit dan sebagai manusia. Ketika Untara itu bertanya kepada seorang yang berwajah keras dan berjanggut tebal, maka didengarnya jawaban aku beranak sebelas tuan. Sebelas Untara terkejut di mana sekarang mereka tinggal? Pengging. Kau berasal dari Pengging ya jawab orang itu. Untara meninggalkannya. Sebelas orang. Dan sebelas orang itu semua beserta ibunya menunggunya di rumah. Menunggu orang yang berjanggut tebal itu pulang. Hemu Untara menggeram. Katanya dalam hati persoalan macan kepatian harus cepat selesai. Kalau tidak, maka persoalan ini akan berlarut-larut. Waktu yang akan dipakai untuk merampungkan persoalan ini tidak terbatas pada bilangan minggu, bulan dan bahkan tahun. Tetapi Untara harus menunggu punggungnya semibu benar-benar. Kalau kekuatannya telah pulih kembali, maka ia akan memimpin langsung laskar ini bersama Widura. Mereka tidak boleh hanya menunggu saja, namun mereka harus bergerak, menusuk di jantung pertahanan dan tempat persembunyian mereka. Adapun Agung Sedayu dan Suandaru sejak hari itu adalah murid kita numetir. Mereka sudah tidak lagi dibingungkan oleh orang yang berkerudung kain gringsing. Namun kita numetir sendiri itu pun masih membawa teka teki pula bagi mereka. Apakah sebenarnya ia seorang dukun tua saja? Seorang dukun yang tidak mempunyai kepentingan langsung dengan Agung Sedayu atau Untara atau Widura atau Suandaru namun Agung Sedayu dan Suandaru sama sekali tidak mempersulit diri mereka. Mereka ingin mendapat ilmu dari orang tua itu. Dan ia akan memanfaatkan ilmu itu kelak. Sejak hari itu, maka Suandaru dan Agung Sedayu telah mulai dengan hari pertama mereka berguru. Kita numetir membawa mereka ke sungai yang agak jauh dari Sangkal Putung. Disanalah mereka mendapat beberapa petunjuk dari kita numetir. Petunjuk-petunjuk untuk memulai dengan pelajaran-pelajaran jasmaniah. Mereka harus mendengarkan petunjuk-petunjuk itu dan mencoba mengertinya. Agung Sedayu mendengarkan setiap kata-kata kita numetir dengan seksama. Dicobanya untuk mengerti dan dicobanya untuk mencerakannya. Namun Suandaru merasa waktu itu terbuang-buang. Bagiannya lebih baik kita numetir langsung mengejarnya dengan unsur-unsur gerak daripada harus mendengarkannya berbicara saja tentang beberapa hal yang penting untuk masa depannya. Tetapi kita numetir itu berbicara terus, dan ia masih harus mendengarkannya. Anak-anakku berkata kita numetir apa yang akan kalian dapat, hendaknya akan dapat bermanfaat bagi masa-masa mendatang. Bukan saja bagi kalian berdua, tetapi juga bagi beberapa lingkungan kalian. ILMU yang akan kalian pelajari adalah sekedar alat. Alat itu tidak selalu harus dipergunakan dalam setiap kesempatan dan keadaan. Tetapi alat hanya akan dipergunakan pada kemungkinan yang paling tepat. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya sedang Suandaru memandangi percikan-percikan air yang mengalir di bawah batu-batu tempat duduk mereka. Hari ini adalah hari yang pertama bagi kalian berkata kita numetir itu dan di hari pertama kalian harus yakini bahwa alat yang akan kalian terima bukanlah alat yang terbaik. Katakanlah bahwa alat ini adalah alat yang paling jelek. Alat yang hanya akan dipergunakan apabila sudah tidak ada alat lain yang dapat kalian pakai. Namun jangan pula mencari sebab, sehingga kalian terdorong pada kemungkinan untuk mempergunakan alat ini. Ingat-ingatlah, alat ini adalah alat yang paling jelek yang kau miliki. Alat yang paling baik adalah alat yang telah ada di dalam dirimu. Kasih sayang di antara sesama dan pegangan-pegangan yang kalian dapat dari ibadah kalian kepada Tuhan. Ingatlah ini. Janganlah dengan alat ini kalian mengorbankan apa yang sudah kalian miliki itu. Kembali Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya dan Suandaru masih saja memandangi percikan air di bawah tempat duduk mereka. Apakah kalian mengerti kata-kataku bertanya Kitanu Metir itu kemudian? Yaki-yai sahut Agung Sedayu dan Suandaru hampir bersamaan. Bagus berkata Kitanu Metir kemudian ingat, jangan seseorangan. Jangan salah langkah. Bahkan tak ada seorang pun di dunia ini yang paling menang. Suatu ketika seseorang pasti akan dikalahkan oleh yang lain, dan yang lain itu akan dikalahkan pula orang yang lain lagi. Lebih baik kalian tak pernah mempergunakan ilmu ini sepanjang hidupmu, daripada setiap kali kau terpaksa melakukannya. Namun kalian dengan ini mengemban tugas-tugas kemanusiaan yang wajib kalian tegakan. Sudah tentu tanpa mengorbankan segi kemanusiaan yang lain. Kembali Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya dan kali ini pun Suandaru mengangguk-angguk pula. Nah, kita kembali ke kademangan berkata Kitanu Metir. Suandaru terkejut. Jadi hanya inilah pelajaran pertama yang akan diterimanya. Ia tidak sabar lagi. Si Danti dapat datang nanti sore atau besok atau lusa. Apakah ia telah dapat mencapai ilmu yang diharapkannya? Kitanu Metir pun meihat perubahan wajah Suandaru. Dilihatnya Suandaru itu memandanginya dengan penuh keheranan. Karena itu maka Kitanu Metir itu pun bertanya kenapa angger. Suandaru mengangkat alisnya. Kemudian jawabnya jadi hanya inikah yang Kiai berikan hari ini? Ya, kenapa hanya duduk-duduk begini kita harus pergi jauh-jauh dari rumah? Kitanu Metir memandang Suandaru dengan heran. Anak itu sama sekali belum dapat menyesuaikan dirinya sebagai seorang murid terhadap gurunya. Namun Kitanu Metir tidak menjadi kecewa karenanya. Sedikit demi sedikit ia harus menuntun muridnya yang aneh itu. Suandaru berkata Kitanu Metir lebih baik kita mengambil tempat yang jauh daripada kita dilihat orang. Bagaiku tidak akan menguntungkan bila sebelum kita mulai apa-apa orang-orang sudah meributkan perbuatan kita. Mungkin hanya seorang dua orang sajalah yang mengetahuinya, namun sampai sehari maka hal itu pasti sudah akan sumebar ke segenap sudut kademangan. Dan setiap orang akan menilaimu setiap hati. Hari ini kau dapat berbuat apa, dan besok kau akan dapat berbuat apa lagi? Baik yae jawab Suandaru aku sependapat. Tetapi marilah segera kita mulai. Apabila besok atau lusa aku bertemu dengan si danti, maka aku tidak lagi memerlukan pertolongan orang lain untuk melawannya. Kitanu Metir terkejut mendengar kata-kata itu. Namun kemudian ia pun tersenyum. Jawabnya Angger, ketahuilah, bahwa untuk membentuk seseorang menjadi seorang si danti, itu diperlukan waktu bukan sehari dua hari. Tetapi setahun dua tahun, bahkan lebih. Tergantung juga kepada orang-orang itu sendiri. Kalau ia mampu, maka ia akan menjadi lebih cepat terbentuk. Tetapi tidak dalam sehari dua hari. Apalagi kau harus menyusul orang lain yang jauh lebih dulu daripadamu. Bukankah dengan demikian kau memerlukan waktu yang lama? Alangkah kecewanya Suandaru mendengar kata-kata Kitanu Metir itu. Ia memang pernah mendengar, bahwa berguru kepada seseorang diperlukan waktu yang lama. Tetapi kalau setiap kesempatan dipergunakan sebaik-baiknya maka waktu itu pasti akan dapat diperpendek. Seperti saat ini misalnya, mereka hanya duduk-duduk saja di terik matahari, sesudah itu pulang kembali ke kademangan. Bukankah dengan demikian mereka hanya membuang-buang waktu saja? Besoknya mereka akan kehilangan waktu pula. Lusa dan seterusnya. Tetapi Suandaru itu tidak berkata-kata lagi. Ketika Kitanu Metir dan Agung Sedayu telah berdiri, ia pun segera berdiri pula. Namun Kitanu Metirlah yang masih berkata lagi, katanya Suandaru, kau tidak perlu tergesa-gesa, asal untuk seterusnya kau bekerja dengan tekun, maka mudah-mudahan kau akan segera dapat menyusul si danti itu. Ya Kiyai Sahut Suandaru kesal. Ia telah membayangkan sejak semalam dirinya menjadi seorang yang perkasa melampaui si danti, bahkan melampaui keperkasaan toh pati. Tetapi ia masih harus menunda keinginan itu. Bahkan sama sekali ia belum mendapat apa-apa di hari pertama, kecuali nasihat-nasihat saja. Ia tersadar ketika Kitanu Metir itu berkata pula marilah kita pulang marilah Kiyai Sahut Suandaru kosong. Tetapi sekali lagi Suandaru heran. Kitanu Metir itu malahan pergi ke tengah sungai sambil mengajak mereka mari ikuti aku. Suandaru dan Agung Sedayu menjadi ragu-ragu sejenak. Kalau orang tua itu mengajaknya pulang, mengapa ia malahan pergi ke tengah, dan tidak berjalan menyusur tanggul seperti semula? Tetapi Agung Sedayu segera mengerti maksud orang tua itu. Ia pun kemudian mengikutinya meloncat dari batu ke batu menyusul Kitanu Metir. Bukankah sungai ini nanti akan sampai di pinggir desa Sangkal Putung dan sidatannya akan lewat sebelah halaman rumahmu? Suandaru bertanya Kitanu Metir. Ia jawab Suandaru yang berdiri di tepian. Karena itu, marilah kita mengambil jalan memintas, lewat sungai ini maka kita akan lebih cepat sampai. Ah dasah Suandaru aku lebih senang menyusur tanggul ini. Kitanu Metir tertawa. Agung Sedayu pun tersenyum pula agaknya Suandaru benar-benar tidak tahu maksud gurunya, sehingga karena itu, maka Agung Sedayu berkata Suandaru, mari kita bermain kejar-kejaran di atas batu-batu ini. Suandaru menggeleng malas. Ia semakin kesal karenanya. Waktunya telah banyak terbuang. Apakah mereka masih harus bermain seperti anak-anak? Tetapi kembali Agung Sedayu mengajaknya sambil tertawa Suandaru, lihatlah betapa Kitanu Metir meloncat dari batu ke batu. Marilah. Kembali Suandaru menggeleng. Katanya dalam hati AKH, apalagi kerja orang tua itu. Bukankah lebih baik memberitahukan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Unsur-unsur gerak, satu atau dua, untuk diulang-ulang. Tetapi dengan demikian Agung Sedayu pun menjadi kesal pula. Suandaru benar-benar tidak segera tahu maksud orang lain tanpa diberitahukannya sejelas-jelasnya. Seperti juga sifatnya sendiri yang selalu terbuka dan terus terang. Karena itu, maka Agung Sedayu itu pun terpaksa berkata Suandaru, kau ikut berlatih atau tidak? Suandaru terkejut. Berlatih ulangnya berlatih apa? Inilah latihan pertama yang harus kita lakukan. Oh Suandaru itu tertegun sesaat. Kemudian dilihatnya Kitanu Metir meneruskan perjalanannya. Meloncat dari satu batu ke batu yang lain dengan lincahnya tanpa menyentuh air sedikit pun juga. Bahkan sekali-sekali diloncatinya batu-batu yang kecil dan goyah. Namun batu-batu itu seakan-akan bergerak pun tidak. Sesaat Suandaru terpaku di tempatnya. Dilihatnya Kitanu Metir meloncat-loncat seperti orang sedang menari. Di belakangnya menyusul Agung Sedayu. Dengan hati-hati anak muda itu meloncat pula dari batu ke batu. Namun tampaklah betapa ia masih harus memperhitungkan setiap langkahnya. Dicobanya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Kitanu Metir. Namun sekali-sekali ia masih harus berhenti menjaga kesetimbangan tubuhnya. Tiba-tiba Suandaru itu pun tertawa di garuk-garuknya kepalanya sambil bergumam alangkah bodohnya aku. Aku tidak segera tahu maksud orang tua itu. Maka dengan serta-merta Suandaru itu pun berteriak tunggu, aku ikut serta. Kitanu Metir itu pun segera berhenti. Demikian juga Agung Sedayu. Mereka bersama-sama berpaling dan dilihatnya Suandaru Geni meloncat ke atas sebuah batu yang besar. Tubuhnya yang bulat itu meluncur dari tebing sungai dan mencoba berdiri di atas batu itu. Sesaat ia masih harus mengatur keseimbangannya, namun kemudian ia tertawa sambil berkata tunggulah, aku akan segera sampai ke tempatmu Kakang Sedayu. Suandaru itu pun segera mulai dengan loncatan-loncatannya. Dari satu batu ke batu yang lain. Dicobanya juga meloncati batu-batu yang telah tersentuh kaki Kitanu Metir. Namun sekali-sekali batu-batu itu terguncang dan Suandaru terpaksa berpegangan pada batu-batu yang lain. Bahkan satu kali ia tergelincir dan jatuh masuk ke dalam air. Gila gumamnya seorang diri. Pakainya menjadi basah kuyuk. Dengan wajah bersungut-sungut ia muncul dari dalam air seperti seekor tikus kehujanan. Agung Sedayu dan Kitanu Metir tidak dapat menahan tawa mereka. Ketika Suandaru kemudian bangkit dan berdiri di atas sebuah batu maka Kitanu Metir berkata bukan apa-apa kau hanya jatuh ke dalam air. Ya, tidak apa-apa sahut Suandaru kesal. Tetapi tiba-tiba ia mengumpat ketika Kitanu Metir berkata ulangi. Ulangi sekali lagi kenapa aku harus mengulangi. Apakah Kitanu Metir ingin melihat aku sekali lagi? Jatuh ke dalam air? Tidak jawab Kitanu Metir latihan ini adalah latihan dasar. Sekedar menghangatkan tubuh. Karena itu, maka anggir harus dapat melakukannya. Suandaru bersungguh-sungguh. Dilangkahinya kembali beberapa batu yang sudah dilampauinya. Dan sekali lagi meloncat ke jurusan Agung Sedayu. Namun kali ini pun Suandaru masih belum dapat berdiri dengan tegak pada batu yang telah menggelincirkannya. Namun kali ini ia tidak jatuh bulat-bulat ke dalam air. Setelah beberapa saat ia bertahan atas keseimbangannya, maka terpaksa ia harus terjun kembali. Namun ia dapat tegak di atas kakinya, meskipun di dalam air juga. Bukan main Suandaru itu mengeluh. Apalagi ketika Kitanu Metir minta ia mengulanginya satu kali lagi. Suandaru terpaksa mengulangi sekali lagi. Kali ini ia benar-benar memperhitungkan setiap langkahnya. Dengan hati-hati ia meloncat dari satu batu ke batu berikutnya. Dan ketika ia meloncat ke batu yang itu-itu juga, maka ia menahan nafasnya. Dijaganya keseimbangan tubuhnya benar-benar dan ditapakannya kakinya pada ujung jari-jarinya, dalam pemusatan perhatian yang bulat. Suandaru menarik nafas panjang ketika untuk yang ketiga kalinya ia berhasil. Tubuhnya seakan-akan menjadi bertambah ringan, dan keseimbangannya serasa menjadi lebih baik. Ia tidak tahu apakah sebabnya hal itu dapat terjadi mungkin karena aku telah melakukannya tiga kali berturut-turut katanya dalam hati. Tetapi ia tidak dapat terlalu lama tegak berdiri menikmati kemenangannya yang pertama itu. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya Kitanu Metir berkata marilah, teruskan perjalanan ini sampai ke ujung desa Sangkal Putung. Agung Sedayu pun kemudian berputar dan melanjutkan loncatan-loncatannya. Namun ketika suatu kali, dilompatinya sebuah batu yang sedikit goyah, maka batu itu pun bergerak sedikit ke samping, dan kini Agung Sedayulah yang terbanting di permukaan air. Suandaru terkejut, namun kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Nah, rasakanlah. Aku sudah lebih dahulu mandi. Kakang pun harus mandi pula. Kitanu Metir pun berhenti pula dilihatnya Agung Sedayu bangkit dari dalam air sambil tertawa. Kainnya, bajunya, ikat kepalanya menjadi basah kuyuk. Perlahan-lahan ia berdiri dan dikibaskannya pakaiannya yang dilekati pasir sungai. Hamdisi Suandaru memang segar kakang, mandi dengan segenap pakaiannya Agung Sedayu tersenyum. Katanya kau nanti juga harus melampaui batu ini. Suandaru. Hi Suandaru mengerutkan keningnya. Dilihatnya batu yang telah menjatuhkan Agung Sedayu itu. Batu yang seakan-akan bergoyang-goyang digerakan arus sungai yang tidak seberapa deras. Ah katanya dalam hati bagaimana mungkin. Sesaat kemudian dilihatnya Agung Sedayu telah siap untuk mengulangi langkahnya tanpa mendapat perintah dari Kitanu Metir. Ia tahu benar, bahwa setiap kesalahan harus dibetulkannya dipusatkannya segenap perhatiannya. Dengan wajah yang tegang ditatapnya batu itu. Kemudian ditahankannya nafasnya dan dengan sepenuh hasrat ia meloncati kembali batu-batu itu sehingga akhirnya sampailah ia kepada batu yang agak goyah itu. Namun kali ini ia berbuat cepat sekali. Bahkan kakinya seakan-akan tidak berpijak pada batu itu. Batu itu hanya disentuhnya saja. Sedang kakinya yang lain segera meloncat ke batu yang lain pula. Batu itu pun bergerak pula sedikit. Namun Agung Sedayu telah meloncat lebih lanjut, sehingga kali ini Agung Sedayu selamat sampai ke batu berikutnya. Agung Sedayu itu pun kemudian berhenti. Kini ia melihat Suandaru yang semakin lama menjadi semakin dekat. Ketika ia sampai ke batu yang goyah itu, maka ia bergumam di dalam hati aku sudah bersedia, dan aku tidak akan jatuh lagi ke dalam sungai. Tetapi ternyata ia salah sangka. Batu itu adalah batu yang goyah. Sehingga karenanya, maka ketika ia meloncat ke atasnya, sekali lagi ia terguncang dan kehilangan keseimbangan. Meskipun ia berusaha untuk meloncat ke batu yang lain, namun ternyata ia tidak berhasil. Tetapi Suandaru kali ini tidak mau jatuh sendiri ke dalam air. Agung Sedayu yang menunggunya sambil tertawa tiba-tiba terkejut. Dengan tidak disangka-sangka tangan Suandaru meraih pundaknya, dan jatuhlah mereka berdua ke dalam air bersama-sama. Ketika mereka muncul lagi dari permukaan air, maka mereka tidak dapat menahan gelak tawa mereka yang seperti meledak dari dada. Kita nu metir yang melihat mereka bergumul di dalam air itu pun tertawa pula terkekeh-kekeh, sampai tubuhnya terguncang-guncang. Demikian asiknya ia tertawa dan melihat murid-muridnya yang basah kuyuk. Sehingga kita nu metir itu tidak melihat bahwa beberapa orang melihatnya dengan pandangan yang tajam. Mereka sama sekali tak mengetahuinya, apa yang dilakukan oleh kedua anak-anak muda itu. Tiba-tiba batu tempat kita nu metir berdiri berguncang, dan hampir saja kita nu metir kehilangan keseimbangan. Secepat kilat ia sempat berpaling dan memandangi orang-orang di tepi sungai itu. Tetapi sekejap kemudian tiba-tiba kita nu metir pun terhuyung-huyung dan jatuh pula ke dalam air. Agung Sedayu dan Suandaru terkejut. Kita nu metir itu pun terpelanting jatuh. Tetapi segera mereka terlihat beberapa orang di tepi sungai itu tertawa terbahak-bahak. Seseorang di antaranya masih memegang sebutir batu, sedang orang yang lain berkata lemparanmu tepat kakang. Metir Agung Sedayu dan Suandaru terbelalak melihat orang-orang itu, seorang di antaranya adalah orang yang bertubuh tinggi tegap, berkumis melintang. Di tangannya tergenggam sebatang tongkat besi bajak putih dengan kepala kekuning-kuningan berbentuk sebuah tengkorak. Hampir saja Suandaru berdesis. Tetapi untunglah ia dapat menahan diri. Namun hatinya berteriak macan kepatian. Agung Sedayu pun berdiri tegak tak bergerak. Tetapi tiba-tiba mereka berdua terkejut ketika mendengar kita nu metir berkata, Eh, toleh tolonglah. Tolonglah aku berdiri. Sesaat mereka heran melihat kita nu metir tertatih-tatih berusaha untuk berdiri. Namun sekali-sekali ia tergelincir kembali. Tubuhnya benar-benar menggigil dan dengan terbata-bata ia berteriak-teriak sambil melambaikan tangannya. Agung Sedayu cepat menangkap maksud kita nu metir. Orang tua itu telah menjadi seorang tua yang tak berberdaya. Karena itu segera ia berlari dan menolong Kim Teng sedang menggigil. Diangkatnya orang tua itu berdiri dan didudukannya di atas sebuah batu yang besar. Sedangkan Suandaru melihat perbuatan Sedayu itu dengan herannya. Kenapa orang tua itu harus ditolongnya berdiri dan harus dipapah ke atas sebuah batu yang besar? Bukankah orang tua itu pula yang besar? Bukankah orang tua itu pula yang telah memaksanya meloncat-loncat dan memberi mereka beberapa contoh untuk melakukannya? Namun Suandaru tidak bertanya apapun juga. Ia pun perlahan-lahan berjalan mendekati kita nu metir. Ia semakin heran ketika dilihatnya orang tua itu menyeringai kesakitan. Ia sendiri telah tiga kali jatuh terpelanting, namun ia tidak merasa apa-apa. Orang tua itu baru sekali jatuh. Tetapi ia telah tampak sedemikian payahnya. Tetapi ia menarik nafas ketika ia mendengar orang tua itu berbisik. Jangan terjadi bentrokan dengan orang-orang itu sekarang. Oh desahnya! Sekali dilayangkannya pandangan matanya ke tebing dan kemudian dipandanginya orang tua yang duduk kedinginan di atas batu itu. Tetapi Suandaru kini telah mengerti maksud kita nu metir itu. Dan mereka berdua, Agung Sedayu dan Suandaru pun kemudian mengerti pula, bahwa sebenarnya kita nu metir pasti akan mampu mempertahankan keseimbangannya seandainya yang hadir di pinggir. Kali itu kita makwadi, tetapi orang tua itu pasti mempunyai pertimbangan lain sehingga ia tidak mau terlibat dalam bentrokan dengan Toh Pati dan beberapa kawannya saat ini. Hei tiba-tiba mereka mendengar seseorang di antara orang-orang yang berdiri di tebing itu berteriak siapakah kalian? Kita nu metir memandangi mereka dengan wajah ketakutan. Kemudian jawabnya gemetar kami orang-orang benda tuan. Apa kerja kalian di sini? Kami sedang menyelusur air sawah tuan. Dan kami berhenti sejenak untuk mandi. Orang-orang itu tertawa. Kata salah seorang dari mereka itu apakah kalian biasa mandi dengan seluruh pakaian kalian? Tidak tuan. Salah seorang anak itu tergelincir, namun rupa-rupanya ia tidak mau melihat kawannya masih tetap kering. Kembali mereka tertawa dan kembali terdengar salah seorang berteriak apakah benar-benar kalian hanya menyusuri air? Ya tuan sahut kita nu metir tetapi siapakah tuan-tuan ini? Kami dari sangkal putung sahut orang yang bertongkat baja putih itu. Suandaru menjadi berdebar-debar. Ia pernah bertemu muka dengan macan kepatihan itu, selagi toh pati itu bertempur melawan si danti dan widura tetapi pertemuan itu hanya sekejap dan toh pati waktu itu sedang disibukan oleh perkelahian itu. Sehingga agaknya toh pati itu kurang mengenalnya. Kita nu metir kemudian bertanya pula apakah yang akan cuan lakukan di sini? Hmm. Aku ingin mendapat beras, apakah orang-orang benda mempunyai persediaan cukup? Kita nu metir mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia menggeleng. Jawabnya perlahan-lahan ah, cuan telah memeras semua persediaan kami. Beberapa orang pajang yang berada di sangkal putung itu, setiap minggu kami harus menyerahkan berbakul-bakul beras, sehingga kami sendiri akan menjadi kelaparan karenanya. Toh pati itu tertawa. Kemudian katanya bukankah dengan demikian kalian membantu perjuangan kami melawan orang-orang Jipang? Bagi kami tuan, sudah tentu lebih penting makan kami sehari-hari. Macan kepatihan mengerutkan keningnya. Dipandangnya ketiga orang yang berada di bawah tebing itu berganti-ganti. Kemudian katanya hi, apakah anak-anak muda itu tidak mau ikut bergabung dengan kami untuk melawan laskar macan kepatihan? Kita nu metir menggeleng mereka adalah cucu-cucuku. Biarlah mereka menikmati ketentraman hidup di rumah. Apakah keuntungan kami apabila anak-anak muda itu turut bertempur? Anak-anak muda seluruh tademangan sangkal putung bangkit serentak. Mereka telah menyumbangkan tenaga mereka untuk kemenangan pajang. Apakah cucu-cucumu itu tidak ikut sertahi? Sudah aku katakan buat apa mereka ikut bertempur. Dan apakah sebenarnya keuntungan orang-orang pajang dan orang-orang Jipang yang kini saling bertentangan? Kami sedang mempertahankan pendirian kami masing-masing. Kami tidak senang melihat pengikut-pengikut Arya Penangsang berkeliaran. Mungkin pimpinan cuan tidak senang melihat Arya Penangsang. Tetapi apakah perlunya pertengkaran itu berlarut-larut terus? Sejak Arya Penangsang terbunuh, maka persoalan kalian sebenarnya telah selesai. Siapa yang bilang hi, pak tua? Kita nu metir tertawa. Kemudian katanya 5-6 hari yang lalu, kawan-kawan tuan datang ke pondokku. Seorang bertubuh sedang, masih sangat muda dan tampan. Dikawani oleh seorang yang sudah menginjak setengah umur. Namun wajahnya menunjukkan kewibawaan yang tinggi. Namanya Untara dan Widura. Macan kepatihan mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya apakah yang mereka lakukan di pondokmu. Apakah tuan-tuan kenal mereka? Tentu sahut macan kepatihan Untara adalah senopati Laskar Pajang di daerah ini. Di kaki-kaki gunung Merapi. Sedang Paman Widura adalah pimpinan Laskar Pajang di Sangkal Putung. Oh, jadi mereka adalah pemimpin-pemimpin tuan. Macan kepatihan menggigit bibirnya. Adalah tidak senang mendengar pertanyaan itu. Tetapi ia terpaksa menjawab dia, apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka mencari beras seperti tuan. Mereka telah membawa sepuluh bakul beras. Apakah tuan tidak mendapat bagian dari yang sepuluh bakul itu sehingga tuan terpaksa mencari sendiri? Toh pati terdiam sesaat. Tetapi kemudian jawabnya kau benar-benar orang tua yang bodoh. Berapa ratus orang pajang yang berada di Sangkal Putung? Sepuluh bakul beras hanya cukup untuk tiga hari, paling lama lima hari. Nah, apakah yang akan kami makan besok, lusa dan seterusnya? Dari desa-desa lain tuan akan dapat mengambil beras pula. Tetapi itu tidak penting. Yang penting pemimpin-pemimpin tuan itu berkata kepadaku bahwa sebenarnya mereka telah jemuh bertempur. Tidak sahut macan kepatian. Apa yang tidak, tuan? Apakah tuan tidak bertanya bahwa pemimpin-pemimpin tuan pernah berkata demikian? Atau apakah tuan tidak percaya bahwa orang-orang Jepang juga jenuh bertempur? Atau tuan tidak percaya bahwa setiap orang sudah jemuh melihat pertempuran? Aku tidak percaya bahwa pemimpin-pemimpin pajang berkata demikian. Aku juga tidak percaya bahwa orang-orang Jepang telah jemuh bertempur pula. Dan aku juga tidak percaya bahwa setiap orang sudah jemuh melihat pertempuran. Jadi jelasnya tuan tidak percaya kepadaku? Bukan. Mungkin orang pajang berkata kepadamu. Tetapi mereka tidak berkata yang sebenarnya. Mereka berbohong? Apakah gunanya? Orang-orang Jepang pun tidak pernah merasa jemuh bertempur. Mereka sedang memperjuangkan sebuah cita-cita. Dan cita-cita itu akan mereka bawa mati. Cita-cita. Bertanya kita nu metir apakah sebenarnya cita-cita itu bagi orang Jepang? Apakah mereka akan menghidupkan kembali dan meletakkan area Jepang yang sudah gugur itu apabila mereka sudah berhasil? Tuan. Apakah Tuan tidak sependapat dengan pemimpin-pemimpin Tuan. Bahwa sebenarnya di antara mereka dan orang-orang Jepang itu tidak terdapat soal-soal yang tidak perlu melibatkan mereka dalam pertentangan yang berlarut-larut. Pemimpin-pemimpin Tuan itu berkata bahwa orang-orang Jepang yang sekarang masih mengangkat senjata, sebenarnya hanyalah orang-orang yang keras hati dalam kesetia kawanan mereka. Kalau mereka setia pada cita-cita mereka semula, maka cita-cita itu tidak akan dapat terlaksana. Apapun yang akan mereka lakukan. Seandainya orang-orang pajang akhirnya dapat mereka tumpas, namun Trasekar Sedalepen, dasar dari perjuangan Arya Penangsang telah punah. Tak ada orang yang dapat menempatkan diri sebagai penerus cita-cita itu. Tak ada orang yang dapat menamakan diri Trasekar Sedalepen. Tetapi itu adalah perjuangan menuntut keadilan. Siapakah yang membunuh Sekar Sedalepen? Kalau Sekar Sedalepen tidak terbunuh, apakah Arya Penangsang tidak akan naik ke atas tahta? Ya, ya. Pemimpin Tuan juga mengatakan dasar tuntutan orang-orang Jepang itu, sekarang Tuan juga mengatakan. Oh toh pati mengusap kumisnya. Hampir-hampir ia lupa, bahwa ia mengaku sebagai orang sangkal putung. Tetapi tak seorang pun tahu pasti, apa yang terjadi dengan Sekar Sedalepen. Terdengar kita numetir meneruskan dan semua itu telah lampau. Kalau kita tenggelam dalam urut-urutan dendam, kapan kita akan berhenti berkelahi sesama kita? Setoh pati terdiam. Sesaat sambil mengurut-urut kumisnya yang tebal melintang. Di dalam hatinya timbulah berbagai pertanyaan tentang orang tua yang mengaku berasal dari padukuhan benda itu. Macan kepatihan sama sekali tidak dapat mengerti, kenapa orang-orang dari benda dapat berkata-kata seperti yang diucapkan oleh orang tua itu. Mungkin orang-orang Widura, atau Widura sendiri pernah berkata demikian seperti yang dikatakannya tadi, berkata toh pati dalam hatinya. Kemudian suara di dalam hatinya itu berkata pula apakah benar-benar Widura dan Untara sudah jemu bertempur. Setoh pati kemudian menggelengkan kepalanya ketika di dalam hatinya terbetik suatu pertanyaan apakah orang-orang Jepang tidak jemu bertempur. Kapan kah pertempuran itu akan berakhir? Tidak kata-kata orang itu dibantahnya sendiri di dalam hatinya pula aku tidak akan pernah jemu bertempur. Syukurlah kalau orang-orang pajang telah menjadi jemu. Itu adalah pertanda pertama bahwa mereka telah sampai ke tepi jurang kehancuran mereka. Tetapi toh pati itu terkejut ketika kita numetir berkata pula nah, tuan. Kalau tuan tidak sedang mengejar-ngejar orang Jepang, maka tuan akan dapat hidup di dalam lingkungan keluarga tuan. Di dalam lingkungan anak istri tuan kalau tuan sudah punya. Kalau tidak, maka ibu tuan dan ayah tuan tidak akan selalu menunggu tuan di ambang pintu halaman. Kami bukan laki-laki cengeng sahut toh pati setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Kau pun harus mengorbankan berasmu untuk perjuangan ini. Nanti siang aku akan segera datang ke benda untuk mengambil beras itu. Jangan tuan, jangan hari ini. Chuan pasti akan kecewa, sebab perempuan-perempuan kami belum menumbuk padi. Besok atau lusa baru tuan dapat datang mengambilnya. Aku perlu hari ini. Katakan kepada penduduk benda, bahwa Laskar Pajang tidak dapat menunda kebutuhannya. Siapa yang tidak tunduk kepada setiap perintah Laskar Pajang, maka ia akan dihabisi jiwanya. Kau dengar? Huh, cuan menakut-nakuti kami. Laskar Jepang pun tidak mengancam sepasar itu, tuan. Apakah tuan sedang bersendagurau? Toh pati tersenyum di dalam hati. Kalau ia dapat memisahkan Laskar Pajang dari kekuatan rakyat yang mendukungnya, maka kekuatan Pajang pasti akan berkurang. Setidak-tidaknya disangkal putung. Karena itu, maka jawabnya persetan dengan Laskar Jepang. Apakah mereka juga sering mengambil beras ke padukuhan benda? Ya tuan, kadang-kadang. Tetapi mereka tidak pernah mengancam seperti tuan. Jepang ternyata sedang berusaha mendekatkan dirinya kepada orang-orang padesan untuk mendapat dukungan. Tetapi Pajanglah yang berkuasa atas kalian, sehingga kalian tidak bebas membantah perintahnya. Metu Agung Sedayu dan Suandaru yang sejak tadi duduk mematung, tiba-tiba memancarkan kemarahannya yang selama ini ditahan di dalam hatinya. Mereka tidak dapat mendengar fitnahan yang sedemikian tajamnya atas Laskar Pajang yang berada di sangkal putung. Tetapi sebelum mereka berbuat sesuatu, maka dengan isyarat tangan yang disembunyikan di balik batu, Ki Tandu Mektir telah mencegah mereka berbuat sesuatu. Dalam pada itu, maka terdengar Ki Tandu Mektir itu berkata pulanah, itulah tuan. Kalau kalian, cuan-tuan tidak saling bertentangan, maka cuan-tuan tidak perlu berebut pengaruh atas rakyat padesan. Cuan-tuan dapat berbuat banyak untuk orang-orang kecil seperti kami ini. Tidak mungkin. Mereka bertentangan kepentingan. Kami orang-orang Pajang akan mempertahankan kemenangan kami, meskipun kami tahu bahwa tuntutan Arya Penangsang itu adil. Mendengar kebohongan itu, hampir-hampir Suandaru dan Agung Sedayu tidak dapat menguasai diri. Tetapi sekali lagi Ki Tandu Mektir memberinya isyarat. Ya, katakanlah bahwa tuntutan Arya Penangsang itu adil. Tetapi garis keturunan yang sekarang memegang kekuasaan atas demak telah patah. Putra-putra Sultan Trenggana telah hampir punah pula. Pangeran Prawata telah dibunuh oleh Arya Penangsang. Sunan hadiri dari Kalinyamat. Kemudian yang terakhir tetapi gagal adalah Adipati Jipang. Katakanlah bahwa Arya Penangsang sedang berjuang menuntuk warisan. Lalu, apakah Adipati Hadiwijaya di Pajang harus dengan rela hati menyerahkan lehernya untuk dipancung? Sedang Hadiwijaya itu sama sekali tidak tahu menahu tentang terbunuhnya Sekar Sedalepen. Bukankah Adipati Pajang pun merasa bahwa kini sedang memperjuangkan keadilan? Nah Tuan, selama keadilan itu dilihat dari sudut yang berbeda-beda, maka keadilan itu sendiri tidak akan dapat serupa bentuknya. Karena itu maka yang paling baik adalah apa yang dikatakan pemimpin Tuan. Menjemukan. Pertentangan yang berlarut-larut adalah menjemukan sekali. Pertentangan itu tidak akan dapat memberikan apa-apa kepada kami. Kepada orang-orang kecil. Bahkan hanya akan menguras lumbung-lumbung kami. Beras-beras kami dan hidup kami akan menjadi semakin kering. Tetapi kalau Tuan tidak saling bertentangan menimbang dendam di hati, maka kami akan dapat bekerja dengan baik, dengan tenang, dengan tentram. Dan Tuan-Tuan yang bijaksana akan dapat menuntun kami, tidak dalam olah senjata, tidak dalam bermain pedang dan tombak, tetapi dalam olah tetanan dan kebutuhan kami sehari-hari. Macan Kepatihan terdiam pula sesaat. Kata-kata itu benar-benar menyentuh sudut hatinya. Tetapi tiba-tiba terdengar orang yang berdiri di sampingnya, sana keling, tertawa terbahak-bahak. Katanya Hipat Tua. Dari mana kau dengar urayan yang melingkar-lingkar itu? Kita numetir memandang orang yang berdiri di samping macan Kepatihan itu. Kemudian jawabnya sebagian aku dengar dari pemimpin-pemimpin Tuan sendiri. Dari orang yang bernama Widura dan yang lain bernama Untara. Sekali lagi macan Kepatihan mengerutkan keningnya. Kalau Widura dan Untara berpendirian demikian, maka apakah sebenarnya yang telah mendorong mereka, orang-orang Pajang dan orang-orang Jipang saling berbunuhan? Namun kembali sana keling berkata mungkin pemimpin-pemimpin kami sedang berputus asa karena mereka tidak segera berhasil menguasai keadaan di sini. Begitu, Suandaru dan Agung Sedayu menjadi benar-benar muak mendengar percakapan itu. Mereka menjadi heran, kenapa kita numetir masih juga telaten berbicara dengan macan Kepatihan. Apalagi orang yang berdiri di sampingnya itu. Yang paling sukar untuk mengendalikan dirinya adalah Suandaru. Hampir-hampir ia berteriak memaki-maki. Untunglah bahwa Agung Sedayu yang agaknya lebih tenang. Menggamitnya, Agung Sedayu yang sejak masa anak-anaknya kelalu menghindari bentrokan-bentrokan, ternyata berpengaruh juga sampai saat ini. Meskipun alasannya telah berbeda. Dahulu Agung Sedayu menghindari setiap bentrokan dengan siapapun juga karena ia takut mengalami. Tetapi sekarang, ia menghindari bentrokan karena pertimbangan lain. Kali ini gurunya tidak mengizinkannya. Kebiasaannya untuk menghindari setiap pertentangan pada masa kecilnya ternyata membantu memperlihat hatinya, menambah kesabarannya. Karena ini, apalagi di samping gurunya, ia sama sekali tidak takut bertempur dengan beberapa orang yang berada di atas tebing. Namun gurunya mengisyaratkan kepadanya untuk tetap tenang dan menghindari bentrokan. Meskipun Agung Sedayu tidak tahu benar alasan gurunya, namun ia mematuhinya. Kita nu metir yang mendengar kata-kata orang yang berdiri di samping macan kepatian menjadi seakan-akan terkejut. Kemudian sambil mengangkat kepalanya ia bertanya apakah pemimpin-pemimpin kalian benar-benar berputus asa? Tentu sahut sana keling kalau tidak, maka ia pasti tidak akan mengigau seperti itu. Perang adalah kewajiban seorang prajurit. Jadi apabila ada seorang prajurit yang tidak mau berperang, maka ia adalah seorang prajurit yang tak bernilai. Oh, jadi apabila keadaan pajang dan jipang telah menjadi baik kembali, maka apakah adipati pajang akan memecat semua prajuritnya? Ah, orang tua yang bodoh. Tentu tidak. Negara yang tidak mempunyai prajurit maka negara itu akan tidak berarti. Setiap saat lawan mereka akan dengan senang hati merampok segala miliknya. Oh, jadi apabila peperangan yang satu sudah selesai, maka setiap negara perlu membuat persoalan dengan negara lain. Hi, kenapa? Prajurit dan perang adalah satu, menurut tuan yang di samping itu. Macan Kepatihan tertawa. Sana Keling akhirnya tertawa juga. Alangkah bodohnya pertanyaan itu Gumam Sana Keling. Tetapi Macan Kepatihan menggelengkan kepalanya. Gumamnya tidak. Pertanyaan itu bukan pertanyaan yang bodoh. Ia telah mengambil kesimpulan yang tepat dari kata-katamu sendiri. Tetapi maksudku bukan begitu kakang. Maksudku, setiap prajurit harus bersedia berperang, tidak boleh jemuh. Jelaskan kepada orang tua itu, jangan kepadaku potong macan Kepatihan. Oh Sana Keling mengerutkan keningnya. Dipandangnya orang tua yang duduk di atas batu di bawah. Kakinya berjuntai terendam di dalam arus sungai yang tidak sedemikian keras. Tiba-tiba wajah Sana Keling menjadi tegang. Dan dengan bersungguh-sungguh ia berkata marilah kita tinggalkan orang tua gila itu. Sana Keling tidak menunggu jawaban macan Kepatihan. Segera ia memutar tubuhnya dan berjalan menjauhi tebing sungai itu bersama beberapa orang yang lain. Namun ketika macan Kepatihan akan beranjak pergi, maka kita nu mepir itu memanggilnya Tuan katanya tunggulah sebentar. Macan Kepatihan berhenti. Ditatapnya wajah kita nu mepir yang kedinginan. Katanya ada apa kakek? Tuan, apakah nanti Tuan akan datang kepadu kuhan kami? Tentu. Prajurit pajang tidak dapat menunggu lebih dari saat yang telah ditentukannya sendiri. Orang yang mencoba menghambat perintahnya, maka ia akan dibinasakan. Tuan berkata kita nu mepir berapa tahun peperangan ini akan berakhir. Kenapa? Aku ingin menghitung umurku dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, Tuan. Kalau peperangan ini masih akan berlangsung lama maka aku akan melihat padukuhanku benar-benar menjadi kering, dan anak cucuku pasti akan mati kelaparan. Sebab beras-beras kami akan selalu mengalir keluar padukuhan kami. Sekali harus kami serahkan kepada Tuan. Kepada Laskar pajang. Sekali yang lain kepada Laskar Jipang. Kenapa kau beri juga beras kepada orang-orang Jipang? Mereka datang dengan senjata di tangan Tuan. Apakah yang dapat kami lakukan? Baik orang pajang maupun orang Jipang. Dan sebenarnya lah pemimpin-pemimpin Tuan menjadi jemuh berperang. Apakah tuah tidak? Seorang prajurit pajang pernah berkata kepadaku, bahwa ketika ia berangkat ke Medan Perang, anaknya baru berumur tiga hari. Anak yang lahir dari istrinya tercinta, setelah mereka hampir sepuluh tahun kawin. Prajurit itu berkata kalau aku pulang nanti, anakku pasti sudah besar. Tetapi ia pasti takut melihat wajahku yang setiap hari menjadi semakin buas karena bau darah. Tuan, benarkah demikian? Apakah prajurit yang selalu berada di peperangan menjadi buas? Eh, maksudku keras? Toh pati melangkah kembali ke tebing sungai itu. Ia tertarik mendengar kata-kata kitanu metir. Pertanyaan yang didengarnya itu benar-benar telah menyentuh hatinya. Dan tanpa setahunya ia menganggukan kepalanya ya. Mungkin prajurit itu benar. Setiap hari seorang prajurit dihadapkan pada saat-saat yang tegang dan melihat kekerasan. Apakah Tuan tidak berpendapat bahwa ketegangan dan kekerasan itu sebaiknya berakhir? Toh pati tiba-tiba mengerutkan keningnya. Dan dengan serta-merta ia melangkah surut. Ia tidak mau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan orang tua itu lebih banyak lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang mengetuk dinding hatinya. Dinding hati seorang manusia yang kebetulan menjadi seorang prajurit. Seorang manusia yang kebetulan memiliki senjata di tangannya dan sedang memperjuangkan kehendak dan cita-cita dengan senjata itu. Bahkan mencoba memaksakan kehendak itu kepada orang lain dengan tajam senjatanya, baik atau tidak baik menurut penilaian orang lain. Toh pati kini tidak mau mendengarkan lagi kitandu metir memanggilnya. Cepat ia berputar dan melangkah pergi meninggalkan orang tua yang duduk berjuntai di atas batu. Beberapa langkah daripadanya berdiri sana keling bertolak pinggang. Di sampingnya dua orang kawannya sedang mengais-ngais tanah dengan ujung pedangnya. Kenapa orang tua gila itu masih saja dilayani gumam sana keling? Macan Kepatihan tidak menjawab. Ia berpaling sejenak, namun ia berjalan terus sambil menundukan wajahnya. Sana keling pun kemudian berjalan pula di belakangnya bersama kedua orang yang berdiri di sampingnya di kejauhan. Tiga orang berjalan mendekati mereka dan berjalan dalam rombongan itu pula. Dan mereka masih mendapat kawan seorang lagi. Seorang anak muda yang bermata tajam, setajam mata burung alap-alap. Mereka adalah orang-orang yang harus mengawasi keadaan selama toh Kepati berhenti di tepi sungai. Untunglah bahwa alap-alap Jalatunda tidak turut menjenguk ke dalam sungai itu. Apabila demikian, maka ia pasti tidak akan melupakan Agung Sedayu. Sepeninggal macan Kepatihan, Suandaru tidak sabar lagi, sehingga dengan serta merta ia bertanya Kiyai, toh pati itu ternyata telah datang ke hadapan Kiyai. Kenapa orang itu tidak saja Kiyai tangkap? Tidakkah dengan demikian maka pertempuran yang Kiyai katakan menjemukan itu akan segera berakhir? Tidak mungkin nger. Apakah kita bertiga akan mampu menangkapnya? Kenapa tidak? Bukankah mereka hanya berempat atau lima orang? Kiyai sendiri pasti akan mampu melakukannya. Mungkin aku mampu mengalahkan lima orang itu. Tetapi bagaimana dengan kalian? Lihatlah, apakah mereka benar-benar hanya berlima? Bukankah aku masih dapat menghitung demikian baik sahut Suandaru dengan nada tinggi? Belum tentu. Coba, tengoklah sekarang. Suandaru menjadi ingin membuktikan kebenaran kata-kata Kitanu Metir. Karena itu segera ia meloncat berlari ke tebing. Dengan tergesa-gesa ia mendaki tebing, dan dengan hati-hati ia mencoba mengintip macan kepatihan yang sudah berjalan agak jauh. Ketika dilihatnya rombongan itu, Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Kitanu Metir benar. Mereka tidak hanya berlima atau berenam. Tetapi sekarang rombongan itu menjadi tidak kurang dari sepuluh orang. Bahkan di sudut-sudut desa di kejauhan masih mungkin pula berdiri orang-orangnya yang sedang mengawasi keadaan di sekitarnya. Perlahan-lahan Suandaru meluncur turun. Dengan mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata ya, Kiei benar. Mereka sudah bersepuluh sekarang. Mungkin masih akan tambah lagi. Nah, karena itu, maka sebaiknya kalian tidak tergesa-gesa menentukan sikap apabila kalian menghadapi sesuatu. Cobalah membuat perhitungan-perhitungan yang cermat, baru kalian menentukan sikap. Tetapi itu tidak berarti bahwa kalian harus membuang-buang waktu untuk itu. Kalian perlu berpikir cepat dan tepat. Agung Sedayu dan Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya mereka. Tetapi dalam pada itu Agung Sedayu bertanya pula tetapi kiaid, bukankah yang mereka katakan itu bohong belaka? Apakah benar bahwa orang-orang pajang dan sangkal putung selalu berbuat sedemikian kasarnya terhadap penduduk? Tentu tidak agar. Tetapi orang-orang itu mengatakannya. Mereka berpura-pura menjadi orang pajang. Dan berbuat hal-hal yang jelek atas penduduk. Kitanu Mektir tersenyum. Namun dengan demikian bukankah kita dapat mengetahuinya, salah sebuah kera yang mereka tempuh? Mereka ternyata tidak saja berperang dengan pedang dan tombak, namun mereka memergunakan kera-kera yang licik untuk mengurangi kekuatan prajurit pajang dan laskar sangkal putung dengan memisahkan mereka dari penduduk di sekitarnya. Dan pengetahuan kita atas kera itu adalah sangat penting. Angger Untara dan Angger Widura harus segera mengetahuinya pula. Kembali Agung Sedayu dan Suandaru mengangguk-anggukan kepala mereka. Dan sekali lagi mereka menyadari kekurangan mereka. Ternyata orang tua itu telah berbuat menurut pertimbangan yang semasak-masaknya. Dalam pada itu maka Kitanu Mektir itu berkata pula Nahger, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang kurang baik, maka marilah kita meninggalkan tempat ini segera. Aku tidak dapat memastikan apakah mereka akan kembali atau tidak. Namun apabila mereka kemudian berbicara di antara mereka, dan diketemukannya persoalan. Persoalan yang mereka anggap kurang wajar, maka mereka pasti akan segera kembali. Karena itu, maka marilah kita segera menyingkir. Suandaru dan Agung Sedayu mengangguk dan hampir bersamaan mereka menjawab Marilah kiai. Kitanu Mektir itu pun kemudian berdiri. Dan segera kembali ia meloncat dari satu batu ke batu yang lain. Namun kali ini ia berkata kalian tidak perlu menginjak batu bekas kakiku. Pilihlah sendiri batu-batu mana yang mungkin kalian loncati. Namun kalian dapat melihat, bagaimana caraku meloncat. Care ini pun nanti akan sangat berguna bagi kalian dalam langkah-langkah unsur-unsur gerak yang akan kalian pelajari. Suandaru menarik nafas panjang. Ia tidak perlu lagi jatuh terguling ke dalam air. Kini ia dapat memilih batu-batu yang tidak sesulit langkah Kitanu Mektir. Namun meskipun demikian sekali-sekali ia masih juga harus terjun ke dalam air, meskipun tidak terpelanting jatuh. Ternyata Agung Sedayu lebih lincah dari Suandaru. Kecakapannya dan bekalnya masih agak lebih banyak dari saudara seperguruannya yang gemuk bulat itu. Bahkan dalam olah senjata pun Agung Sedayu terpaut cukup jauh dari Suandaru. Dan inilah kesulitan Kitanu Mektir. Namun ia adalah orang yang berpengalaman, sehingga kesulitan itu pun pasti akan dapat diatasinya. Ketika mereka mendekati Padukuhan Sangkal Putung, dan ketika mereka sudah sampai di sekitar tanah persawahan yang sedang digarap, maka mereka pun segera berhenti. Mereka kemudian berjalan sebagaimana biasa menyelusur tepian memasuki Padukuhan Sangkal Putung. Tetapi ketika seseorang melihat mereka, maka tiba-tiba orang itu tertawa terkekeh-kekeh. Mereka segera mengenal Suandaru dan Agung Sedayu. Tetapi bahwa mereka basah kuyuk adalah sangat menggelikan. Anak Mas Suandaru, kenapa kau menjadi basah kuyuk? Suandaru tersenyum lucu sekali. Dengan singkat ia menjawab mandi. Apakah kalian mandi dengan seluruh pakaian kalian? Dengan ikat kepala kayan dan kamus timang segala? Ya. Tanpa membuka baju dan kain panjang aku terjatuh, tahu potong Suandaru. Bertiga? Ya, bertiga. Kami berjatuhan ke dalam sungai. Orang itu tertawa berkelanjangan. Namun Suandaru tidak memperdulikannya lagi. Mereka bersama berjalan tergesa-gesa lewat pinggir kali, kemudian menyusuri parit sidatan yang akan sampai di belakang rumah Suandaru Geni. Ketika mereka naik pinggiran susukan itu, maka Suandaru itu pun mengumpat-umpat. Regol belakang ternyata ditutup rapat-rapat. Dengan jengkelnya Suandaru memukul-mukul pintu regol itu. Namun tidak seorang pun yang mendengarnya. Gila orang-orang sangkal putung desahnya. Marilah kita lewat jalan samping ajak Agung Sedayu. Tidak mau jawab Suandaru pakaian kita basah kuyuk. Mereka, seisi halaman pasti akan mencertawakan kita. Lalu bagaimana? Suandaru berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba ia berjalan mendekati sebatang pohon randu di luar gol halamannya. Lewat pohon itu ia memanjat ke atas. Kemudian dengan susah payah ia mencoba menggapai dinding halaman namun ternyata ia tidak berhasil. Bagaimana bertanya Agung Sedayu? Suandaru menggeleng sulit desahnya. Turunlah, biar aku mencobanya berkata Agung Sedayu. Huh! Sejak kecil aku sudah pandai memanjat. Kali ini aku tidak dapat meloncati jarak ini. Apakah kau pikir kau lebih pandai daripadaku? Aku hanya akan mencoba jawab Agung Sedayu. Suandaru itu pun kemudian meloncat turun. Kini Agung Sedayu lah yang mencobanya. Namun ia pun tidak juga berhasil. Kita numetir yang melihat mereka berdua sibuk dengan pohon randu itu tersenyum. Kemudian katanya turunlah nger. Biarlah aku mencoba pula. Agung Sedayu pun turun pula dari pohon itu. Namun mereka berdua, Agung Sedayu dan Suandaru menjadi heran pula di dalam hatinya, apakah kita numetir juga cekatan memanjat. Namun ternyata orang tua itu pun masih sangat lincahnya. Dengan cepat ia melonjak naik, seperti seekor tupai. Jauh lebih cepat dari Suandaru dan Agung Sedayu. Tetapi kita numetir itu tidak berhenti ketika ia telah mencapai ketinggian yang sejajar dengan dinding halaman. Ia masih naik lagi beberapa depa. Kemudian dengan lincahnya orang tua itu berjejak pada batang randu itu dan melenting hinggap di atas dinding halaman yang cukup tinggi itu. Sekali lagi Suandaru harus melihat bahwa kelincahan orang tua itu benar-benar mengagumkan. Bahwa tidak saja kekuatan tubuhlah yang menentukan segala galanya. Namun kecekatan dan kelincahan akan banyak dapat membantu dalam segala persoalan jasmaniah. Kitanu metir itu pun kemudian meloncat dan menghilang di belakang dinding, sedang sesaat kemudian regol dinding itu pun terbuka masuklah berkata orang tua itu. Suandaru dan Agung Sedayu segera melangkah masuk. Meskipun mereka tidak berkata apapun, namun di dalam kepala Suandaru semakin tajamlah pengakuannya atas seorang yang menamakan diri Kitanu metir itu. Bahwa apa yang telah diperlihatkan kepadanya barulah sebagian kecil dari segenap ilmunya. Dan karena itulah maka ia menjadi semakin mantap berguru kepadanya. Jauh dari padukuhan sangkal putung, Toh Pati berjalan sambil menundukan wajahnya rombongannya semakin lama menjadi semakin banyak, sehingga akhirnya sampai pada 20 orang. Tidak banyak di antara mereka yang bercakap-cakap. Sekali dua kali terdengar ada yang berbisik-bisik di antara mereka. Namun kemudian kembali mereka berdiam diri. Dalam perjalanan itu, hati Toh Pati selalu diganggu sejak oleh pertanyaan-pertanyaan yang didengarnya dari Kitanu metir ya gumamnya di dalam hati berapa tahun pertempuran ini akan berakhir. Toh Pati itu pun kemudian berpaling. Dilihatnya beberapa wajah anak buahnya yang kosong. Kosong seperti otak mereka yang kosong pula. Apakah kepentingan mereka bertempur desis Toh Pati di dalam hatinya apakah mereka tahu juga, bahwa kami sedang melepaskan dendam kami atas agugurnya Adi Pati Jipang? Toh Pati itu pun terkejut sendiri mendengar kata-kata hatinya dendam. Ya, ternyata mereka kini tinggal mencoba untuk melepaskan dendam semata meta. Seperti kata-kata orang tua di tengah-tengah sungai itu. Sebab mereka sudah pasti tidak akan dapat mencapai apa yang sejak semula mereka perjuangkan mati-matian. Kembalinya tahta. Pada garis keturunan Sekar Sedalepen yang terbunuh sebelum sempat duduk di atas singgah sana. Macan kepatian itu berdasah di dalam hatinya. Apakah sudah sewajarnya kalau ia membawa orang-orang yang tidak tahu menahu itu ke dalam suatu peperangan yang tak akan kunjung habis? Sedang ia tahu pasti bahwa akhir dari perjuangan ini bukanlah suatu yang dapat dibangga-banggakan. Bagi dirinya sendiri, sudah pasti tidak ada jalan kembali. Namun bagi orang-orangnya yang tidak banyak mengetahui tentang area penangsang dan tuntutan-tuntutannya, tiba-tiba macan kepatian itu mengumpat setan. Orang tua itu bukan orang yang tolol. Sana keling terkejut. Selangkah ia menyusul maju dan bertanya kenapa? Macan kepatian menggeram dengan marahnya. Langkahnya tiba-tiba terhenti dan dengan kepala tengah dan ia mengulangi kata-katanya. Orang tua di tengah sungai itu benar-benar bukan orang bodoh. Sana keling mengangkat alisnya. Kata-kata Toh Pati itu mengherankannya. Apakah yang sebenarnya menarik pada orang tua itu? Toh Pati telah memberi kesan kepada orang tua itu seolah-olah orang pajanglah yang selalu datang kepada sannya dan merampas beras. Bukankah itu sudah memberikan suatu keuntungan? Kalau orang tua itu menyebarluaskan kata-kata Toh Pati, maka mereka, penduduk benda pasti akan membenci laskar pajang dan setidak-tidaknya akan mengurangi bantuan mereka kepada orang-orang pajang. Sehingga orang-orang benda tidak lagi akan memberikan banyak keterangan tentang gerakan-gerakan Toh Pati yang dapat mereka lihat dan mereka ketahui. Tetapi Sana keling itu menjadi semakin terkejut ketika Toh Pati berkata ternyata kita lah yang bodoh. Bukan orang tua itu. Siapakah orang tua itu menurut dugaanmu bertanya Sana keling? Macan kepatihan menggeleng aku tidak tahu. Tetapi orang itu memberikan suatu kesan yang aneh di dalam hatiku. Ia bukan tidak sengaja mengajukan berbagai pertanyaan dan pasti bukanlah kebetulan kalau mereka berada di tempat itu di siang hari begini. Sana keling tidak bertanya lagi. Namun ia benar-benar heran ketika ia melihat metu, Toh Pati kemudian menjadi suram. Apakah kita akan kembali lagi ke sungi itu untuk meyakinkan diri? Toh Pati menggeleng tidak ada gunanya. Mereka pasti telah pergi. Mereka pasti bukan orang-orang benda. Dan anak-anak muda itu pasti bukan cucunya. Aku terpengaruh melihat mereka basah kuyuk. Sehingga aku kehilangan kewaspadaan dalam mengamati mereka. Sekarang aku baru membayangkan kembali kedua anak muda itu. Matanya bersinar tajam. Mulutnya terkatup rapat. Namun mereka duduk dengan suatu kepastian di dalam hati mereka. Mereka duduk terlalu tenang dan mereka sama sekali tidak keheranan melihat kita. Yang bertubuh kecil agaknya seorang anak muda yang tenang dan menyimpan sesuatu di dalam tubuhnya, sedang yang gemuk rasa-rasanya aku pernah melihatnya. Di mana macan kepatihan berpikir sejenak. Dicobanya untuk mengingat-ingat kapan ia melihat anak muda itu. Tetapi anak muda itu basah kuyuk seluruh pakaiannya, sehingga memberikan kesan, seakan-akan anak itu benar-benar seorang anak padesan yang bodoh. Namun setelah Toh Pati dengan segenap daya ingatnya mencoba mengenalnya, maka tiba-tiba macan kepatihan itu berteriak gila. Kita tidak saja bodoh, tetapi kita sudah benar-benar gila, sana keling. Apakah kau tidak mempunyai match lagi? Sana keling menjadi bertambah heran apa yang telah kau lihat? Anak itu. Anak yang gemuk itu. Bukankah anak itu pernah turut dalam lomba memanah di lapangan dekat banjar desa Sangkal Putung? Bukankah anak itu yang menjadi pemenang di antara anak-anak muda Sangkal Putung? Sana keling mengerutkan keningnya sambil menggigit bibirnya. Akhirnya ia pun tersentak sambil berkata ya, ya, aku melihat pula waktu itu. Aku memang melihat anak yang gemuk seperti anak muda yang basah kuyuk seperti tikus sawah itu tadi. Hem Toh Pati menggeram, namun kemudian ia berkata biarlah mereka kembali dengan suatu pengertian, bahwa Toh Pati tidak saja mampu bertempur dengan senjata. Tetapi Toh Pati juga berbuat hal-hal yang lain, yang dapat mempersempit gerakan orang pajang. Tetapi mereka kini mengetahui care itu. Anak itu pasti akan menyampaikannya kepada Widura atau Untara yang sekarang sudah berada di Sangkal Putung pula. Ya, tetapi Untara akan melihat pula bahwa luka-luka Toh Pati yang ditimbulkannya kini telah sembuh benar-benar. Toh Pati telah menjadi segar kembali. Dan sebentar lagi Toh Pati akan mampu menggulung Sangkal Putung. Sana keling mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya marilah kita kembali. Kita lihat, apakah mereka masih berada di tempat itu. Toh Pati menggeleng, katanya mereka bukan orang-orang bodoh seperti kita. Mereka pasti tahu siapa kita. Karena itu mereka pasti sudah pergi. Sana keling tidak menjawab dilihatnya betapa Toh Pati menjadi sangat kecewa karenanya. Tetapi Sana keling tidak melihat bahwa hati macan kepatian yang tak pernah dapat digoncangkan itu kini sedang ragu-ragu. Diragukannya kata-katanya sendiri apakah ia benar-benar mampu menggulung Sangkal Putung. Dan kembali beberapa pertanyaan telah menggoncangkannya pula. Pertanyaan yang menggores dinding hatinya apakah sebenarnya yang akan aku dapatkan dengan menduduki Sangkal Putung? Makan. Itu saja. Pertanyaan itu tak pernah mengganggunya sebelum ia bertemu dengan orang tua di tengah-tengah sungai itu. Pertanyaan itu bahkan tidak pernah ada. Namun kini pertanyaan itu sangat mengganggu ketenangannya. Bahkan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain bermunculan pula di dalam benaknya. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyulitkannya. Apakah ia untuk seterusnya akan dapat menduduki Sangkal Putung apabila berhasil direbutnya? Tidak pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Widura dan Untara akan mengerahkan pasukan yang kuat untuk merebut Sangkal Putung. Merampas kembali kademangan itu. Meskipun aku telah mendapatkan beberapa pikul padi dan kekayaan-kekayaan yang lain tetapi beberapa bulan kemudian, maka kami akan kelaparan lagi. Dan pasukan Untara akan diperkuat pula. Sedang apabila kami tetap bertahan di kademangan itu, apakah yang akan kami lakukan kemudian? Menjadi adipati. Mewarisi cita-cita Arya Penangsang. Menjemukan desisnya tiba-tiba. Sana Keling terkejut mendengar kata-kata itu sehingga dengan serta merta ia bertanya apa yang menjemukan. Tetapi Macan Kepatihan sendiri bukan main terkejutnya mendengar kata-kata itu. Kata-katanya sendiri. Sehingga karena itu maka Macan Kepatihan itu menjadi gelisah. Apalagi ketika Sana Keling mendesaknya apakah yang menjemukan Hi. Toh Pati menjawab sekenanya Widura dan Untara. Mereka benar-benar menjemukan. Karena itu mereka harus segera dilenyapkan. Ayo, kita kembali. Malam ini, sangkal putung kita bakar sampai habis. Persetan dengan segala lumbung-lumbungnya dan persetan dengan segala macam isinya. Sana Keling mengerutkan keningnya. Dilihatnya wajah Macan Kepatihan menjadi merah membara. Namun demikian ia menjawab bagaimana mungkin. Sebagian orang-orang kita tidak ada di tempat. Mereka sedang mencoba mengambil perbekalan ke utara. Aku tidak peduli. Masih harus dipertimbangkan sahut Sana Keling. Aku tidak mau membunuh diri terserah kepadamu. Aku akan pergi malam ini. Jangan kehilangan perhitungan. Toh Pati tersadar dari kebingungannya. Ketika dilihatnya Sana Keling penuh kebimbangan, maka berkatalah Macan Kepatihan itu kemudian kau tidak sependapat. Berbahaya sekali. Kapan orang-orang yang pergi itu akan datang kembali? Tiga-empat hari. Mereka akan membawa sisa-sisa laskar kita yang bertembaran di sisi utara pajang. Kekuatan itu akan dipusatkan di sini. Bukankah begitu kehendakmu? Nanti apabila kau telah berhasil di sini, maka kau akan membawa seluruh barisan ke utara dan melepaskan beberapa kepentingan di selatan. Kalau keadaan di utara menjadi lebih baik, kau akan bertempur dan memulai perjuangan seterusnya dengan landasan daerah utara. Bukankah begitu? Toh Pati mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan bimbangnya ia berkata ya. Aku pernah berkata demikian. Nah, karena itu, apakah kau akan menunggu orang-orang yang pergi itu? Ya, aku akan menunggu dalam waktu yang pendek. Setelah itu, aku tidak akan dapat menunda lagi. Sejak kini seluruh pasukan harus disiapkan. Bagus. Kita harus menebus kekalahan yang pernah terjadi, bukan untuk mengulangi kesalahan itu. Ya, kau benar. Mari kita kembali. Toh Pati tidak menunggu jawaban Sana Keling. Dengan tergesa-gesa ia melangkah kembali. Kesorangnya. Sana Keling berjalan di belakangnya bersama-sama dengan alap-palap jala tunda. Dengan berbisik-bisik alap-palap muda itu bertanya kenapa dengan macan kepatian itu? Sana Keling menggeleng. Entahlah. Mungkin orang tua di tengah-tengah kali yang dijumpainya tadi memliusnya. Ia tampak bingung dan hampir-hampir kehilangan keseimbangan. Tetapi bukankah ia masih mendengarkan nasihat kakang? Untunglah demikian. Kalau tidak, maka ia akan membunuh dirinya. Alap-palap jala tunda tidak menjawab. Ia berjalan saja di samping Sana Keling. Di dalam hatinya ia bergumam. Untunglah, Toh Pati mendengarkan nasihatnya. Kalau tidak, maka laskarnya akan menjadi semakin tercerai-berai. Tetapi orang-orang itu ternyata tidak tahu kalau untara terluka. Sehingga dengan demikian maka mereka tidak mempergunakan kesempatan itu untuk menghancurkan sangkal putung meskipun Widura masih ada. Seandainya Toh Pati tahu, maka ia akan mempergunakan saat itu sebaik. Dan bahkan Sana Keling dan alap-palap jala tunda pasti akan menyetujuinya. Mereka pasti tidak akan memperhitungkan hadirnya seorang dukun tua yang pasti akan menggemparkan mereka, seandainya ia mau berbuat sesuatu di dalam pertempuran yang terjadi. Karena itulah maka kini Macan Kepatihan benar-benar telah kehilangan pengertian dan gambaran tentang kekuatan yang sebenarnya ada di sangkal putung. Anak-anak muda yang semakin hari tekadnya semakin menyala dan berlatih dengan tak mengenal lelah. Orang-orang tua pun tidak juga mau ketinggalan. Meskipun Sidanti meninggalkan sangkal putung, namun Agung Sedayu telah siap menggantikannya dalam setiap persoalan. Anak muda itu ternyata tidak kalah dari Sidanti dalam segenap hal. Apabila ia telah memiliki pengalaman seperti Sidanti, maka Agung Sedayu benar-benar tidak akan mengecewakan. Demikianlah ketika Macan Kepatihan menyiapkan kembali sebuah serbuan yang akan dilancarkan atas sangkal putung, maka sangkal putung pun sedang giat menempa dirinya. Sementara itu Suandaru dan Agung Sedayu telah dengan tekun menuruti nasihat-nasihat kita numetir. Mereka kini tidak lagi berlatih di sungai. Tetapi memergunakan ruang-ruang tertutup di belakang kademangan, atau di tempat lain yang telah disediakan oleh kidemang sangkal putung. Apabila malam datang, maka pergilah mereka berjalan-jalan bersama dengan Widura dan kadang-kadang untara ke Gunung Gowo. Di tempat itulah Suandaru dan Agung Sedayu bekerja keras untuk membentuk dirinya. Namun sebagian perhatian kita numetir dititih beratkan pada Suandaru. Anak yang gemuk itu harus mencapai tingkatan yang tidak begitu jauh dari Agung Sedayu. Barulah mereka dapat bersama-sama menerima pimpinan dan bimbingan yang serupa. Semakin hati luka untara pun menjadi semakin ringan. Bahkan kini luka itu telah tidak mengganggunya lagi. Karena obat-obat terramuan yang dibuat oleh kitanum metir dan diminumnya setiap hari, maka kesehatannya pun telah benar-benar pulih. Kekuatan tenaganya, ketangkasannya, sehingga untara telah benar-benar siap untuk melakukan tugasnya kembali. Di hari-hari terakhir, untara telah mendengar pula dari orang-orangnya bahwa kegiatan toh pati telah ditingkatkan. Toh pati telah melakukan kegiatan yang melampaui kebiasaan. Tetapi setelah lewat tiga hari dari peristiwa di pinggir kali itu, toh pati ternyata belum melakukan sergapannya. Namun dengan demikian, berarti kepada toh pati telah menjadi dingin kembali, dan persiapannya akan menjadi lebih masak. Sebenarnya lah toh pati kemudian menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi berbuat tergesa-gesa. Bahkan dua kali ia telah menunda rencananya untuk menyerang sangkal putung. Sana keling, alap-alap jala tunda, dan orang-orangnya semula menganggap bahwa macan kepatihan merasa persiapannya masih belum cukup masak. Namun setelah macan kepatihan menunda rencananya sampai dua kali, maka mereka terpaksa menduga-duga. Apakah yang sebenarnya telah terjadi pada pemimpin Laskar Jipang yang gigih itu? Tetapi tak seorang pun yang tahu, apakah yang telah bergolak di dalam dada toh pati. Seorang sena pati yang tidak pernah ragu-ragu dalam mengambil setiap keputusan. Seorang pemimpin yang mempunyai perbawah yang kuat, dan seorang pemimpin yang berjiwa kepemimpinan. Tetapi pada saat-saat terakhir, toh pati tampaknya selalu ragu-ragu atas segala keputusannya. Bahkan kadang-kadang tampak ia menjadi bingung tak bernafsu. Keadaan itu benar-benar mencemaskan beberapa orang pembantunya. Terutama sana keling dan alap-alap jala tunda. Namun sampai sedemikian jauh, belum ada di antara mereka yang berani menanyakannya. Meskipun Laskar Jipang kemudian telah siap melakukan segala macam perintahnya, meskipun seluruh sisa-sisa pasukan sana keling, alap-alap jala tunda dan sisa-sisa Laskar Pelasa Ireng beserta Laskar yang tercerai berai telah berkumpul di hutan-hutan di sebelah barat sangkal putung, namun toh pati tidak segera mulai dengan serangannya. Bahkan tampaklah ia menjadi murung dan ragu-ragu. Namun dalam saat-saat terakhir, macan kepatian itu selalu berjalan berkeliling, dari seorang Laskarnya ke orang berikutnya. Mereka bercakap-cakap dan berbincang dalam berbagai persoalan. Mereka berbicara tentang hal-hal yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan ke Laskarannya. Beberapa orang anggota Laskarnya menjadi heran dan terkejut. Pemimpinnya yang ditakuti dan disegani itu tiba-tiba telah datang kepadanya, menepuk pundaknya sambil bertanya dalam banyak persoalan. Seorang yang bertubuh tinggi kurus dan berkumis jarang-jarang hampir tak dapat menjawab ketika tiba-tiba saja toh pati telah berdiri di sampingnya sambil bertanyahi, Hei, apa kerjamu? Orang itu memandang pemimpinnya seperti baru sekali dilihatnya, sehingga toh pati itu mengulangi apa kerjamu. Terbata-bata orang itu menjawab duduk Tuan, Aku hanya duduk saja. Toh pati tersenyum. Dipandanginya wajah yang kurus pucat itu. Tiba-tiba ia bertanya pula berapa umurmu. Delapan belas tahun, Tuan. Hei toh patilah yang kemudian terkejut. Anak itu berumur delapan belas tahun, namun wajahnya tampak jauh lebih tua dari umurnya itu. Sehingga hampir tidak percaya ia mengulangi pertanyaannya umurmu berapa. Laskar yang kurus itu benar-benar menjadi haran. Namun ia menjawab delapan belas tahun tua. Benar-benar delapan belas tahun? Toh pati mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan wajah yang suam ia berkata kau masih sangat muda. Apakah kau masih mempunyai ayah dan ibu? Anak itu menggeleng. Tiba-tiba wajah anak itu pun menjadi suam pula sesuram wajah pemimpinnya. Dengan suara parau ia menjawab ayah telah mati terbunuh beberapa bulan yang lampau. Kenapa? Bertanya toh pati siapakah yang membunuhnya? Ayah terbunuh ketika Laskar pajang memasuki padukuanku. Ayah mencoba ikut bertahan. Namun ujung tombak orang pajang telah menyobek dadanya. Oh toh pati mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan nada yang rendah ia bertanya sekarang apakah kau ingin menuntut kematian ayahmu itu? Tentu tuan. Aku harus membalas dendam yang membara di hati. Aku telah bersumpah bahwa aku harus dapat menebus kematian ayahku dengan dua atau tiga orang pajang. Aku tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi antara Jipang dan pajang. Toh pati menarik nafas dalam-dalam. Ternyata anak ini bertempur sama sekali tidak ada sangkut kautnya dengan cita-cita ayah penangsang yang dianggapnya sedang berusaha menuntut keadilan. Anak itu sama sekali tidak tahu apakah yang dikehendaki oleh adi pati Jipang itu. Tidak tahu menahu tentang Sekar Sedalepen. Tidak tahu menahu tentang Sunan Perawata, ratu kalinya mat yang bertapa hanya berkain rambutnya sendiei, karena suaminya terbunuh oleh Arya Penangsang. Tidak tahu bahwa adi pati pajang kemudian telah berhasil membinasakan Arya Penangsang dengan tangan. Putra angkatnya Mas Ngabahiloring Pasar. Tidak. Anak itu tidak tahu apa-apa. Ia hanya mendendam karena ayahnya terbunuh. Mungkin ayahnya sedang berjuang untuk satu cita-cita. Tetapi anak ini tidak. Anak ini hanya ingin melepaskan dendam di hatinya. Tetapi ia melihat semangat yang menyala dari metu anak itu. Metu yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya yang kurus. Tiba-tiba terluncur dari mulut toh pati ibumu. Anak itu menggeleng. Jawabnya aku tidak tahu. Ibu telah lama pergi ke mana? Anak itu menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian dengan berat hati ia menjawab ibu pergi dengan laki-laki lain. Toh pati mengerutkan keningnya. Ia menjadi semakin iba mendengar jawaban itu. Sebab dengan demikian, maka adalah suatu kemungkinan bahwa ayahnya pun bertempur bukan karena cita-cita. Tetapi sekedar melepaskan sakit hatinya. Dan pengaruh keluarga yang buruk itu kemudian telah memaksa anak itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memancarkan dendam di hatinya. Tiba-tiba toh pati mendengar kawannya yang duduk di sampingnya tertawa meringkik seperti seekor kuda. Toh pati sama sekali tidak senang mendengar suara tertawa itu, sehingga ia membentakkan apa kau tertawa. Orang yang tertawa itu terkejut. Ia sendiri tidak menyadari bahwa ia telah tertawa karena itu, maka ia menjadi ketakutan. Kenapa kau tertawa, hi toh pati mengulangi. Sedemikian takutnya orang itu sehingga tanpa dapat berpikir ia menjawab anak itu tuan. Anak itu berbuat seperti laki-laki yang dikatakannya. Hi wajah toh pati menjadi merah. Sambil menggertakan giginya ia bertanya kepada anak muda itu apa yang telah kau lakukan. Anak muda itu menggigil seperti kawannya yang duduk di sampingnya. Tidak, todal tuan katanya dengan gemetar. Sekali ia memandangi kawannya itu, dan sesekali ia memandang kaki toh pati. Ia sangat menyesal kenapa kawannya itu mengatakannya, dan kawannya itu pun bukan main terkejut mendengar kata-katanya sendiri. Apa yang telah kau lakukan bertanya toh pati dengan nada yang berat penuh tekanan. Aku tidak apa-apa tuan jawab anak muda itu terbata-bata. Apa yang sudah kau lakukan ulang toh pati? Tidak ada tuan. Sekali lagi toh pati bertanya, kali ini perlahan-lahan apa yang sudah kau lakukan? Tubuh anak muda itu menjadi semakin gemetar. Hampir tak terdengar ia berkata aku hanya membalas sakit hatiku tuan. Aku membenci perempuan karena ibuku yang tidak setia. Apa yang telah kau lakukan terhadap perempuan? Laki-laki itu menjadi semakin ketakutan. Hampir-hampir ia menangis karenanya. Lamat-lamat ia menjawab tidak apa-apa tuan. Aku hanya berbuat menuruti perasaan. Aku sudah menyesal. Toh pati berpaling pada kata-kata yang duduk di sampingnya laki-laki itu pun menunduk dalam-dalam. Tiba-tiba ia menyambar pundaknya sambil mengguncang tubuhnya apa yang sudah dilakukannya. Laki-laki itu menjadi gemetar. Bibirnya bergerak-gerak namun suaranya tidak juga keluar dari mulutnya. Ketika toh pati sama sekali mengguncang pundaknya, barulah ia berkata ia, ia membawa istri orang tuan. Bukan main marah toh pati mendengar jawaban itu. Itu adalah perbuatan terkutuk. Perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Hampir saja ia memukul laki-laki kurus dan berkumis jarang yang baru berumur 18 tahun itu. Namun tiba-tiba disabarkannya dirinya. Sambil menggigit bibirnya ia mengeram. Toh pati mengangkat wajahnya. Apa yang dilakukan itu bukanlah satu-satunya kejahatan yang telah pernah terjadi di antara anak buahnya. Ia bukannya tidak mendengar bahwa anak buahnya pernah pula merampok, mencegat orang dan menyamunya di perjalanan. Membunuh, menculik dan berbagai kejahatan-kejahatan yang lain. Tetapi toh pati menyadari bahwa itu adalah akibat yang tidak dapat dihindarkan dari keadaan laskarnya kini. Keadaan yang serba sulit dan tertekan. Beberapa orangnya telah menjadi berputus asa dan kehilangan pegangan, seperti anak muda yang baru berumur 18 tahun itu. Anak itu sama sekali tidak tahu apa yang sudah dilakukannya. Toh pati itu menekan dadanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kenapa hal itu kau lakukan? Anak muda yang kurus pucat dan berkumis jarang itu tidak dapat menjawab. Ia tidak pernah berpikir sebelumnya, kenapa ia membawa perempuan itu. Barulah kini ia mencoba bertanya kepada dirinya, kenapa ia membawa perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak pernah merasa bahwa ia menyesal karena perbuatannya. Perempuan itu sampai sekarang masih juga selalu berusaha menyenangkannya dan memeliharanya. Ia terkejut pula ketika mendengar Toh pati bertanya pula kenapa kau bawa perempuan itu. Dan apakah perempuan itu tidak ketakutan tinggal bersamamu di antara kawan-kawanmu? Laki-laki itu menggeleng ia senang tinggal bersama kami. Oh Toh pati mengelus kumisnya siapakah perempuan itu? Laki-laki itu ragu-ragu sesaat. Kemudian jawabnya namanya Nyai Pinan. Hi sekali lagi Toh pati terkejut. Nyai Pinan. Hem macan kepatihan itu menarik nafas dalam-dalam kadeha untunglah anak itu belum aku pukul kepalanya. Toh pati itu tiba-tiba kehilangan kemarahannya. Ia menjadi kasihan kepada anak laki-laki itu. Nyai Pinan adalah seorang perempuan yang jauh lebih tua dari laki-laki itu. Perempuan yang berumur 35 tahun, bukanlah perempuan yang perlu disesalkan apabila ia telah pergi meninggalkan suaminya. Pantaslah bahwa perempuan itu sama sekali tidak menyesal dan ketakutan tinggal di antara lasukarnya, di antara laki-laki yang kasar dan keras. Macan kepatihan itu tiba-tiba saja melangkahkan kakinya pergi meninggalkan laki-laki itu. Sekilas masih terbayang di dalam benaknya, perempuan yang bernama Nyai Pinan itu dahulu pernah dibawa oleh pelasa ireng atau oleh orang lain di antara laskarnya. Gila! Kehidupan ini benar-benar kehidupan yang liar. Menjemukan, menjemukan toh pati itu pun kemudian langsung pergi ke dalam gubunya di tengah-tengah hutan. Langsung ia merebahkan dirinya di atas sebuah pembaringan bambu. Sekali-sekali terdengar ia mengeram. Dibayangkannya kehidupan seluruh laskarnya. Yang berada dekat-dekat di sekitarnya, dan yang bertebaran di beberapa tempat yang lain. Laskar yang diperintahkannya untuk membuat pajang kehilangan kesempatan membangun dirinya karena kekiseruhan-kekiseruhan yang terjadi. Apakah hasil yang telah kucapai dengan itu desahnya? Dibayangkannya bahwa rakyatnya justru menjadi bingung dan ketakutan. Tak ada ketenangan dan tak ada kesempatan mereka menikmati hidup setenang-tenangnya. Tetapi bukankah itu yang aku kehendaki? Kata-kata itu dijawabnya sendiri ya. Kini ternyata bahwa aku hanya sekedar mendendam di hati, melepaskan kekecewaan dan sakit hati. Aku hanya ingin pajang tidak berhasil menenangkan dirinya dan melakukan rencana-rencananya. Itu saja. Macan kepatian itu mengeram. Dengan serta merta ia bangkit dan menghentakan kakinya ke tanah sambil berkata kepada dirinya sendiri gila. Kenapa aku bertemu dengan orang tua itu? Dengan orang yang mengatakan dirinya orang benda. Alangkah bodohnya aku. Orang itu bukan orang benda. Dan orang itu bukan orang yang bodoh. Pertanyaannya telah menggoncangkan hatiku. Tetapi aku sudah berada di tengah-tengah arus. Aku tidak dapat berjalan kembali. Macan kepatian itu tiba-tiba melangkah dan berjalan keluar. Di luar dipanggilnya seorang laskarnya. Katanya panggil sana keling. Sesaat kemudian sana keling telah berada di dalam gubuknya. Wajahnya tampak tegang dan sekali-sekali timbulah pertanyaan memancar dari matanya. Apakah kita sudah benar-benar siap bertanya macan kepatian? Pertanyaan itu terdengar aneh di telinga sana keling. Macan kepatian telah beberapa kali melihat sendiri bahwa laskar jipang telah ditarik sebagian besar ke dalam hutan itu untuk melakukan rencananya yang tertunda-tunda. Kalau waktu persiapan yang diperluakan terlalu lama, maka mereka akan segera kehabisan persediaan bahan makanan. Dengan demikian maka ketahanan laskarnya pun pasti akan berkurang. Meskipun demikian, maka sana keling itu menjawab sudah. Sudah sejak beberapa hari yang lalu laskar jipang telah siap melakukan perintah. Bahkan kini mereka hampir kehilangan geirah untuk bertempur karena pertempuran tertunda-tunda. Toh pati mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak dapat membantah kata-kata sana keling itu. Ia mengakui betapa seorang prajurit akan kehilangan semangatnya apabila mereka harus menunggu dan menunggu, sedangkan mereka sudah siap untuk melakukan setiap perintah. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Toh pati menjawab baik. Aku tidak akan menunda sergapan untuk kesekian kalinya. Tetapi aku harus yakin bahwa sergapan kita kali ini akan berhasil. Kita telah mengukur kekuatan mereka sahut sana keling kita sudah tahu kekuatan-kekuatan yang ada di dalam kademangan sangkal putung. Dan kita kini telah memperhitungkan kekuatan itu pula. Orang yang berhasil membunuh pelasa ireng itu pun telah kita perhitungkan. Tiga orang itu dalam satu lingkaran pertempuran akan melampaui kekuatan pelasa ireng. Sedangkan lawan alap-palap jala tunda ternyata memerlukan perhatian. Seorang dari mentaok akan mengawasi alap-palap jala tunda. Widura serahkan kepadaku, dan untara adalah lawanmu. Terserah kepadamu, apakah perlu seseorang untuk membantumu, ataukah kau merasa bahwa kau akan berhasil melawannya sendiri? Sedang jumlah laskar yang kita pergunakan kini ternyata bertambah banyak. Hanya untuk mengumpulkan mereka aku memerlukan waktu sehari. Sebab untuk mengurangi kesempatan, sebagian tersebar di beberapa tempat. Bagus. Siapkan mereka besok. Malam nanti aku akan melihat-lihat keadaan. Sana keling mengerutkan alisnya. Dengan ragu-ragu ia berkata apakah kau bertanya sebenarnya? Kenapa? Apakah kali ini tidak akan tertunda lagi seperti hari-hari yang lalu macan kepatihan mendengar sindiran itu? Namun ia tidak menjawab. Sesaat mereka berdiam diri. Wajah Toh Pati menjadi tegang. Kemudian terdengar ia berkata tinggalkan aku sendiri. Sana keling mengangkat alisnya. Kemudian ia berdiri dan berjalan keluar ruangan itu dengan hati bimbang. Sekali ia berpaling dan dilihatnya Toh Pati menekur kepalanya. Pemimpin Laskar Jipang itu tampaknya tidak segarang beberapa saat yang lalu. Karena itulah sana keling menjadi cemas. Ia tidak mau melihat setiap kelemahan yang ada di dalam dirinya, di dalam tubuh Laskarnya, apalagi di pucuk pimpinannya. Ia menghendaki semuanya berjalan keras, cepat dan dapat menimbulkan akibat yang menggoncangkan lawan-lawannya. Menimbulkan kengerian dan ketakutan. Sepeninggal sana keling, maka Toh Pati itu pun segera memanggil seorang yang telah agak tua. Orang itu telah agak tua. Orang itu pernah menjadi penasehatnya dalam berbagai hal. Seorang yang tidak saja memiliki pengalaman yang luas. Namun ia adalah seorang yang memiliki daya pengamatan yang jauh. Orang tua itu berdebar-debar mendengar panggilan Toh Pati. Telah agak lama Toh Pati tidak memerlukannya. Hampir tidak pernah dapat ia menemui anak muda yang menggemparkan seluruh daerah demak itu. Namun kini tiba-tiba Toh Pati memanggilnya. Duduklah Paman Sumangkar. Orang yang telah agak lanjut dan bernama Sumangkar itu duduk di samping Toh Pati sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Terima kasih, nger. Kenapa Paman tidak pernah menampakkan diri akhir-akhir ini? Sumangkar mengerutkan alisnya yang hampir memutih. Jawabnya nger tidak pernah memanggil Paman ini. Dan karena itu maka aku tidak berani mengganggu nger. Toh Pati mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya serta merta Paman, aku akan memulai dengan sebuah sergapan baru. Apakah Paman sependapat? Sumangkar mengerutkan keningnya pula. Pertanyaan ini agak aneh baginya. Sudah beberapa kali Toh Pati melakukannya tanpa minta pendapatnya. Tiba-tiba kini pemimpin yang garang itu bertanya tentang rencananya itu. Justru karena itu maka Sumangkar menjadi ragu-ragu. Bagaimana Paman desak Toh Pati? Sumangkar menarik nafasnya dalam-dalam. Dikenangannya ketika Toh Pati itu menjadi sangat marah, dan seterusnya hampir tak pernah ia diajaknya berbincang. Toh Pati itu marah ketika ia mencoba memperingatkan bahwa segenap usaha yang akan dilakukan adalah sia-sia. Tetapi kini ia menghadapi pertanyaan itu. Pertanyaannya yang seperti pernah didengarnya dahulu. Karena itu maka untuk sejenak Sumangkar menjadi ragu-ragu. Apakah sebabnya tiba-tiba saja Toh Pati memanggilnya dan bertanya kepadanya mengenai hal itu pula? Karena Sumangkar tidak segera menjawab, maka Toh Pati itu mendesaknya bagaimana Paman? Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya Raden. Pertanyaan itu sangat sulit bagiku. Kenapa? Bukankah Paman memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam olah keprajuritan? Bukankah Paman bekas seorang yang cukup dekat dengan Paman Mantahun? Nah, bagaimanakah pendapat Paman? Aku adalah seorang yang telah berumur agak lanjut. Seharusnya aku harus berkata sebenarnya menurut pertimbangan di dalam kepalaku. Namun aku tidak dapat menutupi kenyataan bahwa untuk berkata sebenarnya adalah sulit sekali. Bukankah Angger pernah marah kepadaku karena aku tidak sependapat dengan Angger? Toh Pati menarik keningnya. Dipandanginya Sumangkar tajam-tajam seperti ingin dilihatnya pusat jantungnya. Dan karena itulah maka Sumangkar itu menundukan kepalanya. Paman berkata Toh Pati aku tahu Paman adalah seorang yang pilih tanding. Seorang yang memiliki kesaktian yang sukar dicari bandingnya. Kenapa Paman berpikiran terlalu pendek? Kalau Paman mempunyai tekat yang agak kuat di dalam dada Paman, maka Paman akan dapat menyumabangkan tenaga Paman dalam perjuangan ini. Tetapi selama ini Paman lebih senang mendekam di dapur sambil menghangatkan tubuh. Kenapa Paman tidak lagi bersedia memandi tombak atau memegang gagang pedang? Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya, jawabnya sudah aku katakan Raden, alasan-alasan yang memaksa aku untuk berdiam diri. Tetapi kenapa Paman tidak pergi saja dan menyeberang ke pihak pajang Sumangkar mengangkat kepalanya sesaat? Namun kemudian ditundukannya lagi. Pertanyaan itu amatlah sulit lenya. Meskipun demikian dijawabnya pula dengan jujur Raden, aku adalah hamba kepatihan Jipang sejak aku melepaskan pakaian wirat tamtama karena umurku yang telah lanjut. Aku adalah saudara seperguruan kakang patih mantahun. Aku adalah kawan berbincang, dan aku salah seorang yang ikut serta menyetujui tuntutan area penansang kepada pajang dan putra-putra Sultan Tenggana yang lain. Tetapi caraku agak berbeda dengan kera yang telah ditempuh anggar pangeran. Aku menyarankan agar anggar melakukan tuntutan dan perjuangan tanpa mengorbankan saudara-saudara sepupunya dengan kera yang telah ditempuh. Dengan demikian maka kawulah demak akan segera melihat noda-noda pada dirinya. Tetapi itu telah ditempuhnya, dan aku tidak dapat menghindarkannya. Kakang mantahun adalah seorang yang keras hati sehingga area penansang yang terlalu dilanda oleh arus perasaannya itu terbakar oleh rencananya. Dan terjadilah apa yang telah terjadi. Apakah dengan demikian masih ada kemungkinan bagiku untuk menyeberang ke pajang? Toh Pati mendengarkan kata demi kata dengan penuh perhatian. Ia merasakan bahwa apa yang terjadi kemudian adalah akibat dari ketergesa-gesaan para pembantu area penansang. Namun sebagai seorang prajurit yang terpercaya, maka ia tidak dapat berbuat lain daripada meneruskan perjuangan itu. Tetapi apakah yang dapat dicapainya dengan perjuangannya itu? Meskipun demikian Toh Pati itu berkata tajam tetapi Paman selama ini hampir tidak berbuat apa-apa. Pada saat Adi Pati penansang masih melakukan perjuangan, Paman ternyata menjadi seorang yang ditakuti di garis-garis perang. Namun kemudian Paman tidak lebih dari seorang juru masak yang malas. Kenapa Paman tidak mau bertempur seperti masa-masa lampau itu? Sumangkar menarik alisnya tinggi-tinggi. Sebagai seorang yang telah berusia lanjut, maka ia dapat berpikir dengan tenang. Dan dengan enang pula ia menjawab kalau aku turut dalam peperangan yang tidak akan berarti apa-apa ini Raden, maka aku hanya akan memperpanjang penderitaan. Penderitaan rakyat pajang dan rakyat Jipang sendiri. Sebab seperti yang pernah aku katakan, perjuangan ini tidak akan berhasil. Apa yang dapat kita lakukan hanyalah pembalasan dendam pada beberapa pihak. Melepaskan sakit hati dan membuat tonar di mana-mana. Apakah kira-kira demikian juga cita-cita Arya Penangsang sendiri? Seandainya Arya Penangsang berhasil merebut tahta, apakah yang kira-kira akan dikerjakan? Memanjakan diri sendiri atau berbuat sesuatu untuk membentuk demak menurut seleranya. Nah, bandingkanlah dengan apa yang kau lakukan nger. Dengan anak buah nger dan dengan seluruh perbuatan laskar Jipang ini. Toh pati mengerutkan keningnya. Terdengar ia mengeram. Kata-kata sumangkar itu hampir seperti kata-kata orang tua yang dikumpainya di sungai beberapa hari yang lampau. Kata-kata orang tua yang telah memiliki berbagai pertimbangan. Tetapi toh pati masih ingin meyakinkan dirinya paman, apakah dengan demikian kita tidak menjadi seorang pengecut? Seorang yang tidak berani menghadapi pahit getir perjuangan? Seorang prajurit sejati akan pantang menyerah. Pantang menyerah kepada lawan, dan pantang menyerah kepada keadaan. Raden benar sahut sumangkar jangan menyerah kepada lawan jangan menyerah kepada keadaan. Namun jangan membutakan diri atas kenyataan. Selama ini kita masih dihadapkan pada cita-cita, maka kita tidak akan berputus asa. Namun apabila kita menyakini kelemahan diri dan meyakini bahwa apa yang hendak kita capai itu tidak akan terpenuhi, maka sebaiknya kita menyadari keadaan. Korban telah semakin banyak dan korban itu tidak akan berarti apa-apa. Korban yang sia-sia. Korban dari nafsu pembalasan dendam dan sakit hati. Toh pati tidak berkata apa-apa lagi. Ia kini seakan-akan melihat sebuah gambaran yang suram tentang masa depan laskarnya. Ia kini melihat betapa korban berjatuhan di kedua belah pihak tanpa dapat merubah keadaan. Korban yang menurut sumangkar adalah korban yang sia-sia. Sesaat mereka berdiam diri. Toh pati dengan angan-angannya dan sumangkar dengan angan-angannya pula. Namun sejenak kemudian terdengar macan kepatihan itu menggeram apakah paman menyayangkan korban-korban itu? Ya sahut sumangkar pendek. Mati bagi prajurit adalah kemungkinan yang sudah diketahuinya. Mati bagi seorang prajurit adalah kemungkinan yang sama dengan kemungkinan untuk hidup. Sehingga mati bagi seorang prajurit sama sekali bukan suatu hal yang mengejutkan. Angger benar. Mati bagi aku dan bagi angger adalah kemungkinan yang paling dekat terjadi. Bahkan lebih dekat dari kemungkinan untuk hidup. Tetapi apakah mati bagi mereka yang sama sekali tidak tahu menahu persoalan ini juga dapat dibenarkan? Apakah mati bagi orang-orang sangkal putung, dukuh pakwon, benda dan orang-orang lain di sekitar Pajang dan Jipang Wanakerta, di sebelah barat demak dan di sudut-sudut bergota itu juga sudah wajar? Laskar Raden yang terpencar dan menyusup di daerah-daerah itu benar-benar tak terkendalikan. Rakyat di daerah itu dan Laskar Pajang berusaha untuk menumpasnya. Yang mati di antara Laskar Angger dan Laskar Pajang adalah wajar. Tetapi rakyat yang tergelas oleh arus peperangan itu, toh pati mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan menurut bunyi di sudut relung hatinya berkata bukan hanya mereka. Tetapi bahkan anggota-anggota Laskarnya sendiri bukanlah orang-orang yang tahu akan keadaannya. Ada di antara mereka yang hanya terlanjur terdorong oleh arus yang tidak dapat dihindari tanpa keyakinan apa-apa. Tetapi ada yang dengan sengaja dan mempergunakan kesempatan untuk kepentingan-kepentingan yang kotor. Bahkan ada yang kedua-duanya, putus asa dan kesempatan berbuat di luar peraturan-peraturan. Merampas dengan dalih yang itu-itu juga, untuk kepentingan perjuangan. Membunuh dengan dalih itu-itu juga, mengkhianati perjuangan atau berpihak kepada musuh. Menculik dan merampok. Bahkan segala perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Apabila peperangan ini masih berlangsung terus, maka hal-hal yang serupa itu masih akan berlangsung lama. Kembali mereka berdua terlempar dalam kesenyapan. Yang terdengar hanyalah nafas macan kepatihan yang semakin cepat mengalir lewat lubang-lubang hidungnya. Matanya yang tajam menerkam dinding bambu yang berlubang-lubang di hadapannya. Tetapi lubang-lubang itu kini sama sekali sudah tidak kelihatan. Ketika toh pati berpaling menembus celah-celah tutup keyong gubunya yang tidak rapat, maka terdengar ia berdesis sudah hampir gelap. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, sudah hampir gelap. Tiba-tiba toh pati berdiri. Beberapa langkah ia berjalan ke sudut ruangan itu. Diraihnya tongkat baja putihnya yang tersangkut di atas pembaringannya. Sumangkar memandang senjata itu dengan wajah yang tegang. Ia tidak tahu apakah yang akan dilakukan oleh macan kepatihan yang garang itu. Tetapi ketika ia melihat toh pati memutar tubuhnya, dan dilihatnya dalam keremangan ujung malam itu kesan sikap yang wajar, maka sumangkar pun tidak beranjak dari tempatnya. Dari lubang pintu cahaya pelita menembus masuk ke dalam ruangan. Bukan pelita, tetapi sebuah obor yang menyala-nyala di samping di mulut pintu. Paman, aku ingin berjalan-jalan bersama paman malam ini suara toh pati datar dalam nada yang rendah. Dada sumangkar berdesir. Tidak pernah toh pati membawanya pergi akhir-akhir ini. Kini tiba-tiba macan kepatihan itu mengajaknya. Banyak hal yang dapat terjadi kemudian. Apakah macan kepatihan itu marah kepadanya? Apakah macan kepatihan itu ingin mendengar pendapat-pendapatnya lebih lanjut? Adalah teka teki yang tak dapat diketahuinya. Tetapi sudah tentu ia tidak dapat menolak. Kalau toh pati ingin berbuat jahat kepadanya, maka sudah tentu ia tidak akan pergi berdua, sebab sumangkar tahu pasti bahwa toh pati menyadari keadaannya. Sumangkar bukanlah lawannya. Sumangkar adalah takaran dua-tiga kali daripadanya. Sebab sumangkar adalah suada rasa perguruan dari gurunya, patih mantahun. Tetapi apa yang dilakukan sumangkar itu kemudian tidak lebih dari seorang juru masak yang baik. Bahkan sebagian besar dari laskarnya yang baru ditemukan oleh orang-orang Jipang sepanjang peperangan atau prajurit-prajurit Jipang yang tersebar di mana-mana tidak mengenal sumangkar dengan baik. Mereka menyangka bahwa orang itu benar-benar seorang juru masak. Ketika sumangkar tidak segera menjawab, maka sekali lagi toh pati berkata paman, kita pergi berdua malam ini. Kemana nger? Toh pati menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang aneh. Sumangkar pasti sudah tahu kemana mereka akan pergi dalam keadaan serupa itu. Meskipun demikian toh pati itu menjawab paman pasti sudah tahu kemana kita akan pergi dalam keadaan ini. Dimana laskarku sudah siap untuk menggempur sangkal putung. Oh, jadi kita melihat-lihat sangkal putung. Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ternyata toh pati telah memaksanya untuk melibatkan diri ke dalam peperangan yang dibencinya itu. Peperangan yang semakin lama menjadi semakin jauh daru bentuknya. Tetapi keputusan terakhir pasti ada padanya sendiri. Toh pati ternyata kemudian tidak menunggu sumangkar menjawab perlahan-lahan ia berjalan ke pintu dan sekali ia berpaling. Ketika dilihatnya sumangkar telah berdiri, maka toh pati itu pun berjalan terus. Di muka gubuk sana keling dan orang-orangnya, toh pati berhenti. Dipanggilnya sana keling yang sedang menghadapi seceting nasi dan daging menjangan. Apakah kakang akan pergi bertanya sana keling? Ia jawab toh pati pekerjaanmu besok mengumpulkan semua kekuatan. Malam ini aku ingin melihat sangkal putung bersama paman sumangkar. Sana keling mengerutkan keningnya. Ia kenal siapakah sumangkar itu. Ia kenal kebesaran namanya pada masa-masa lampau. Tetapi ia kenal juga bahwa sumangkar kini lebih senang menjadi seorang juru masak dengan pisau dapur di tangannya. Membelah deing binatang-binatang buruan dan membelah kayu-kayu bakar. Bagi sana keling, sumangkar sekarang hampir-hampir tidak berarti sama sekali. Seandainya sumangkar itu mati sekalipun, maka laskar jipang tidak akan merasa kehilangan. Sebab pekerjaannya segera dapat diganti oleh orang lain. Karena itu, maka sana keling itu pun bertanya apakah kau tidak memerlukan orang lain? Tidak jawab toh pati menggelengkan kepalanya. Sana keling tidak bertanya-tanya lagi. Macan ke patihan sudah cukup dewasa untuk menjaga dirinya, sehingga ia sudah cukup mempunyai perhitungan. Ketika toh pati itu kemudian berjalan meninggalkannya, maka segera sana keling masuk kembali ke dalam biliknya, menjatuhkan dirinya di sebuah balai-balai dan kembali meneruskan menikmati daging menjangan muda. Satu kakinya diangkatnya ke atas balai-balai sedang kakinya yang lain berjuntai ke bawah. Sambil mengunyah nasi, sana keling berkata tersendat-sendahi, panggil alap-palap kerdil di gubunya. Seseorang yang berdiri di muka pintu berpaling. Sekali lagi sana keling berkata panggil alap-palap itu. Baik, baik ilurah jawab orang itu sambil berlari-lari ke gubuk yang lain. Tetapi kemudian langkahnya terhenti. Dilihatnya toh pati dan sumangkar berjalan di hadapannya menuju ke gubuk alap-palap jala tunda pula.